Halo, selamat datang semua adik-adik, teman-teman, rekan-rekan ke dalam acara webinar kita siang hari ini. Kita akan tetap menunggu untuk 1 dan 2 menit ke depan. Harap bersabar ya, adik-adik dan teman-teman semua. Halo, selamat datang semua adik-adik, teman-teman, rekan-rekan. Terima kasih. 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 Kedua, ketiga, dan setelah pembicara kedua, ketiga selesai Akan ada post test Nah, di post test ini kalian 10 penjawab terbaik Yaitu yang dapat nilai paling bagus Akan dapat voucher pulsa senilai Rp50.000 Jadi adik-adik semua mohon diperhatikan ya Siapa tahu adik-adik semua yang dapat 10 nilai tertinggi nih Nanti langsung dikirimkan pulsa Rp50.000 Kok cuma 10 ya kak ya? Tenang, masih ada lagi Jadi ada 5 penanyaan terbaik Nanti setelah sesi 1, 2, 3 selesai Akan ada sesi pertanyaan Jadi adik-adik yang bertanya dan kita merasa ini pertanyaannya bagus nih Berarti adik ini perhatikan selama webinar Kita akan kasih 5 penanyaan terbaik Poucher Rp50.000 pulsa Jadi total kita akan bagi-bagi 15 komenal untuk 5 kategori penanyaan terbaik Dan 10 kategori untuk yang namanya nilai tertinggi di dalam post test Oke, siap-siap semua adik-adik Siapkan air minumnya Siapa tahu nanti ketika proses haus Tapi tenang, ada nanti jeda Siapa tahu ada yang mau ke toilet Tapi karena kita yakin adik-adik nggak mau kelewatan Karena mau menang pocher pulsa Rp50.000 Lumayan kan? Buat buka pelajaran Bukan buat buka Instagramnya Oke, good Kita akan mulai Oke, kakak akan start dengan Pre-testnya dulu Silahkan adik-adik semua siapkan handphonenya Untuk klik link Oh, ketik link yang kakak share di Ini ya Di zoomnya Nanti kakak akan kasih 5 menit Untuk adik-adik Boleh mengisi link yang kakak berikan berikut Sebentar ya Oke, let's see Oke, sekarang di screen adik-adik Ada link seperti ini Silahkan adik-adik semuanya Ketik bit Ketik ly Garis miring remaja ceria Nanti adik-adik akan diarahkan ke Google Form Oke, Google Form itu silahkan dijawab Kakak akan set waktunya dari sekarang 5 menit ya Kalau sudah selesai Bisa ketik di chat room kita Di zoom ini Bukan di WhatsApp Karena WhatsApp tidak bisa Kalian bisa klik di chat roomnya Kakak akan kasih contoh Seperti ini Chatnya Kalian bisa buat Selesai Seperti itu ya Supaya kita bisa lanjut Kayaknya Misalnya ruangan Oke, seperti ini Selesai Kalau sudah selesai ya Oke, waktunya sudah berjalan Silahkan mulai diisi Isi seadanya dulu Tidak harus benar Karena ini free test Ini cuma mau tahu Kalian belum tahu sejauh mana Karena kalian belum belajar Nanti habis belajar Baru dilihat Siapa nilai tertingginya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati yang di yang di kopinya bukan bitly remaja ceria ya sayang yang dibuat itu adalah selesai, biar kakak bisa tahu gak usah di kopi, pasti remaja cerianya disana, kalau sudah selesai isi, berarti kirimnya selesai seperti itu ya seperti ini, yang kakak buat di zoom chat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yuk, semuanya harus isi ya supaya nanti pas post test kelihatan nih siapa yang dapat nilai juga yang paling tinggi gak boleh dilewatin ya isi dulu semuanya pre-testnya biar kakak juga tahu sebenarnya sebelum webinar adik-adik-adik adik-adik sudah tahu sampai sejauh mana seperti itu coba sudah ada yang ketik di chat room belum selesai coba diulang apanya diulang sayang kamu ketik di hpmu yang ini yang bitly remaja ceria nanti kamu akan diarahkan ke dalam google form kamu jawab soalnya disana kalau sudah jawab klik submit ya ya Rio ya Rio kayaknya belum ngerti linknya ada di ini di share screen juga ada nih diketikin sama temenmu kamu masukkan itu ke google harus nanti di klik good si Ayu sudah selesai wow good Rodenia selesai Monica selesai sudah banyak yang selesai yuk yang lain juga ya yuk kakak mau lihat ini udah berapa yang selesai nih kalau sudah banyak yang selesai kita boleh lanjut oke good banyak yang selesai oke waktunya tinggal 2 menit ya habis itu kita masuk ke materi pasti udah gak sabar mau dengerin apalagi yang cewek-cewek nih banyak cewek-cewek siapa tahu banyak yang terkejut kayak kakak komili waktu awal-awal remaja oke sudah pada selesai selesai oke satu menit lagi gak apa-apa kalau yang ini gak apa-apa masih salah-salah yang penting kalian isi dulu karena kalian kan belum belajar nanti habis ini kita baru belajar bersama nanti yang post testnya test terakhir itu yang perlu kamu jawab benar semua karena itu ada hadiahnya oke satu menit lagi ya Joshua nih Joshua semangat ketiknya huruf besar semua selesai good Joshua kayaknya Joshua udah gak sabar nungguin materinya ini oke good kakak anggap semua pada selesai ya oke kalau begitu kita akan mulai dengan sesi acara kita kembali kakak ingatkan selama sesi webinar berlangsung mohon untuk menjaga ketenteraman dan kekondusipan acara kita semua di mute ya kecuali nanti pada saat oh gak ada juga sih kecuali gak boleh pokoknya gak usah dihidupin deh biar gak ribut ya oke kemudian tolong nama juga diubah semua menjadi nama pribadi kita mencoba untuk berkomitmen menggunakan nama kita kemudian kita akan ada tiga sesi yaitu pembicara pertama pembicara dua dan tiga nanti setelah itu ada post test post test adalah hasil dari belajar kalian selama dua jam dan itu adalah post test berhadiah dan untuk pertanyaan silahkan nanti pertanyaannya itu kalian ketikkan di chat room dan hanya boleh ketik pertanyaan pada saat sesi pertanyaan supaya tidak tenggelam oke ketiklah pertanyaanmu pada saat sesi pertanyaan dan ingat lima penanya terbaik akan mendapatkan lima pulsa lima puluh ribu oke kemudian yang perlu kakak ingatkan adalah lagi-lagi silahkan menjaga kekondusipan oke selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara pertama kakak mau kenalkan dulu moderator kita yang akan membantu kita hari ini untuk selama sesi pemateri jadi moderator kita adalah aduh ada yang coret-coret punya kakak ini gak pengen belajar sekali sehingga punya kakak juga dicoret-coret yaudah gak apa-apa udah kakak matikan ya dek ya oke kemudian boleh kakak perkenalkan namanya adalah nurse jadi NS itu adalah singkatan dari nurse itu adalah gelar profesi nah kalau S1 itu nanti yang disini S-cap belakangnya lagi belakangnya lagi makin banyak ya kan nah kalau depan ini namanya profesi jadi moderator kita adalah nurse Maria Maximila Yocel Arkianti oke dan beliau menempuh pendidikan S1 dan nurse nya itu di STIK Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Keralis Jakarta oke bagus kan pengucapan kakak begitu dong oke kemudian sekarang Kak Ibu Yocel ini sedang menempuh pendidikan S2 di di sekolah yang sama dan Ibu Yocel ini juga adalah staf pengajar di Fakultas Keperawatan Universitas Sekolita Harapan baiklah sekarang kita akan langsung berikan waktu dan tempat kepada Ibu Yocel kakak panggil dulu ya Ibu Yocel ya kakak komili terima kasih sekarang Ibu Yocel sudah ada Kak Komili serahkan kepada Kak Yocel silahkan Ibu ya terima kasih Kak Komili halo semua selamat siang adik-adik semua peserta webinar seperti yang sudah dikenalkan dengan Kak Komili tadi ya saya dengan Ibu Yocel ya yang akan menjadi moderator Zoominar hari ini yang topiknya tentang pendidikan kesertaan reproduksi pada usia remaja nah untuk seminar kali ini nanti kan ada pemaparan tiga materi oleh tiga pemateri kita saya mengingatkan kembali ya nanti selama Zoominar berlangsung untuk menonaktifkan audio maupun videonya lalu nanti untuk kolom chat hanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan dengan format yang sudah dibitaukan di grup WA jadi nanti kalau disitu kan ada P1 P2 P3 itu maksudnya untuk P1 itu untuk pamateri 1 P2 pamateri 2 dan P3 itu pamateri yang ketiga oke baik tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan pemateri yang pertama kita adalah Ibu Nurse Lia Kartika Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak beliau menyelesaikan gelar sarjana keperawatannya pada tahun 2008 dan juga profesi nurse-nya pada tahun 2009 di STIK Sinkarolus, Jakarta kemudian beliau melanjutkan sekolah Magister Keperawatannya pada tahun 2017 dan menyelesaikan spesialis keperawatan anak pada tahun 2018 dari Universitas Indonesia Ibu Lia Kartika ini juga mempunyai kualifikasi baik formal dan non-formal selain beliau menjadi pengajar di Fakultas Keperawatan UPH beliau juga merupakan guru musik piano dengan intervensi pada anak dengan kebutuhan khusus pada Modern Kawai Music School Modern Tanggerang selain itu juga Ibu Lia Kartika ini sudah mengikuti banyak seminar keperawatan dan juga sudah melakukan publikasi dan penelitian dengan peminatan keperawatan anak Ibu Lia Kartika apakah sudah siap Ibu? Ya sudah siap Ibu Yoce Baik Ibu Lia Kartika waktu saya persilakan waktunya 20 menit ya Ibu Baik Ibu Yoce Halo semuanya perkenalkan perkenalkan nama saya Kakak Lia Kartika saya merupakan Ibu dari dua anak dan saat ini akan berusaha menceritakan bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia remaja host mungkin bisa bantu saya untuk co-host kan saya belum bisa terima kasih sebentar ya Bu iya nah sebagai pembuka nanti Kakak akan bercerita tentang bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan anak usia remaja kemudian perkembangan itu kan banyak ya jadi nanti Kakak akan ceritakan dari pertumbuhan perkembangan psikoseksual psikososial emosional kemudian ada juga perkembangan moral dan juga perkembangan sosial nah gak hanya itu Kakak juga akan menceritakan bagaimana sih tantangan anak-anak sekarang itu dan seharusnya seperti apa bagaimananya ya oke Kakak akan coba lagi untuk share screen it might take a minute ya to your place ya oke ibu moderator sudah bisa lihat screen saya sudah ibu oke kita mulai ya ya silahkan bu oke kenapa saya jadi admit ini ya boleh di overkan ini admit saya mulai ya ya Kita akan membahas beberapa hal yang tadi sudah kakak ucapkan. Kita akan langsung mulai ya. Yang namanya pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, sehingga secara fisik akan terjadi pertambahan ukuran dari struktur tubuh yang bisa diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, coba nih adik-adik di sini. Pasti pernah seperti ini ya dulu ya. Nah, jadi dulu itu kita makannya sedikit, sekarang makannya banyak. Dulu itu kita tekanan darah dan pernafasannya cepat, sekarang kita lebih turun. Kemudian dulu itu metabolisme biasa saja, sekarang pada saat remaja berkembang begitu cepat. Nah, jadi pertumbuhan itu... Kalau dari sisi gigi-giginya pun adik-adik bisa lihat di sini ya, pada saat usia 12 sampai dengan 13 tahun, itu gigi geraham yang kedua, baik geraham atas maupun bawah itu mulai muncul. Nah, akan mulai lengkap nantinya pada saat usia 17 sampai dengan 21 tahun, itu perkiraan untuk munculnya gigi geraham atas dan bawah untuk geraham yang ketiga. Nah, pertumbuhan fisik teman-teman di sini itu ada di area yang kakak lintari ini, yang kadang masyarakat awam taunya dengan masa pubertas. Nah, pubertas itu apa sih kali ya? Nah, pubertas itu adalah waktu di mana tubuh berusaha berubah secara fisik, secara emosional, dan juga sosial. Kita ini bertumbuh dari anak kecil yang menjadi dewasa, dan saat ini adalah waktu tercepat anak untuk tumbuh dari seluruh waktu hidupnya. Nah, beruntungnya wanita itu bisa lebih cepat pubertas daripada laki-laki, sehingga kadang kalau sudah kelas 6 SD, kok anak ceweknya tinggi-tinggi semua ya? Yang laki-laki agak sedikit pendek-pendek. Padahal, karena itu waktunya anak wanita duluan saja waktunya untuk pubertas. Nah, apa sih yang bisa berubah? Yang berubah adalah antara lain, untuk wanita ada organ-organ yang secara harafiahnya wanita akan berkembang. Di laki-laki pun seperti itu. Namun yang menjadi kesamaan adalah keduanya sama-sama menjadi tinggi, keduanya tumbuh rambut di area pupis, kemudian keduanya mengalami perubahan emosi, dan ada rambut juga yang tumbuh di area ketiak. Jadi bukan bulu ya, tapi rambut. Kalau bulu itu ada di hewan. Kalau di manusia itu namanya rambut. Kalau laki-laki bisa muncul juga di area wajah dan juga di area dada depan. Nah, seperti ini kurang lebihnya untuk pertumbuhan laki-laki dan perempuan, untuk pertumbuhan sekundernya, atau pertumbuhan alkaulamin sekundernya. Nah, dalam menuju perubahan itu, kita punya staging, namanya tenor staging laki-laki. Ada lima tahap. Dari mulai pertumbuhan alat kelamin, dan juga untuk perempuan, di area pupisnya akan tumbuh rambut pupis. Nah, teman-teman mungkin, aduh, kakak kok siang-siang langsung kayak begini sih kasihnya. Nah, ini kita sama-sama belajar, agar kita mengetahui bahwa semua ada staging-nya. Dan adolescent atau anak menuju remaja mengalami hal seperti ini. Nah, kenapa ya Tuhan itu menciptakan kita seperti rupa kita saat ini? Ternyata memang ada maksudnya. Jadi, Tuhan itu mengharuniakan vagina kepada perempuan, dan diletakkan di dalam. Mengapa, kak Sarah? Atau kali ya, karena ini adalah tempat yang terbaik untuk itu. Begitu pula dengan laki-laki. Tuhan itu mengharuniakan penis dan testikel atau skrotum di area luar tubuh. Kenapa ya kali ya, kok ada di luar tubuh? Karena itu adalah tempat yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Karena sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki itu, berada dari skrotum. Itu nggak bisa lama-lama ada di dalam keadaan yang panas. Sedangkan tubuh kita suhunya kan 36 derajat, 36,5. Bahkan kalau lagi hangat bisa sampai 38. Itu bisa merusak sel-sel sperma. Jadi, sudah demikian rupanya Tuhan menciptakan kita dengan fungsi dan struktur dan tempat yang terbaik. Nah, dengan adanya tubuh yang seperti ini, kita juga harus bertanggung jawab untuk memeliharanya, untuk menjaganya, sampai dengan waktunya nanti bisa dipergunakan ataupun bisa dipergunakan dengan baik pada waktunya. Nah, tubuh kembang anak itu berlangsung dengan unik. Nggak ada ya satu pun anak yang sama. Karena setiap organ tubuh anak itu memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Dengan kecepatan yang tidak sama pada setiap tahapan usianya. Tetapi, perlu kita sadari juga bahwa misalkan sudah sesuai dengan usianya, tapi kok aku belum hide ya kali ya. Nah, ada apa itu kita bisa langsung periksakan agar tidak terlalu lama delay-nya ataupun kita bisa screening ada apa sih yang terjadi dalam tubuh anak ini. Sekarang kita akan lanjut yang namanya perkembangan. Kalau pertumbuhan bisa diukur, perkembangan itu nggak bisa diukur dengan satuan berat ataupun tinggi. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, ada macam-macam perkembangan nih. Perkembangan yang pertama adalah perkembangan psikososial. Kalian mau kasih tahu kalau perkembangan ini diciptakan oleh seorang yang namanya Eric Erickson. Teman-teman ada dalam fase jati diri. Di mana kalau teman-teman berhasil melalui fase ini, teman-teman bisa membentuk identitas atau jati diri teman-teman dengan bagus. Namun, ketidakmampuan atau kegagalan dalam fase ini dapat menjurus pada kebingungan peran untuk menjalani kehidupannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau anak toddler, di sini, anak preschool, school, anak usia sekolah, dan adik-adik sekarang ada di sini nih, di adolescent. Kalau dia oke, menjalaninya akan terbentuk jati dirinya. Yang baik, bisa menentukan identitas dirinya. Kalau dia kurang mampu, maka akan terjadi kebingungan peran atau role confusion. Kemudian, hal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalkan, zaman sekarang kan ada kalau nggak teman sama gue, kalau nggak gaul deh pokoknya. Dan ada beberapa saat di mana adolescence itu lebih nyaman jika berada dalam suatu grup atau pelompok. Bahasa premannya geng lah ya. Ada geng yang dengan bajunya begini-begini, ada geng dengan musik K-pop seperti yang kalian tampilin ini, ada geng dengan anak band, ada geng motor, seperti itu. Dan jika seorang anak remaja itu menjadi berbeda dengan yang satunya yang lain, itu seperti dalam tanda kutip, lo nggak bisa nih main di amal aku nih, dikeluarkan lah dia, atau diasingkan lah dia dari grup itu. Sehingga kenapa ada kecenderungan anak remaja itu pengen berusaha diterima di dalam suatu kelompok, karena ya fasenya pengen begitu, pengen diterima oleh satu kelompok. Nah, kemudian ada juga di masa ini adalah mencari identitas. Aduh, aku jerawatan, jerawat aku banyak banget, aku malu. Akhirnya dia nggak punya banyak teman dan nggak mau ikut grup ini, nggak mau ikut kerja kelompok, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam membuat keputusan pun, anak usia remaja suka agak mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Aduh, aku mau pulang sekolah nih jam 4. Udah lah, sebentar lagi aja, setengah 5 aja, cuma beda setengah jam doang, nggak bakal dicari lah, sampai tanpa mama, seperti itu. Akhirnya goyang, 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 dan akhirnya ngikut. Nah, dalam kesehariannya pun, anak usia remaja itu kadang-kadang bisa mendapatkan label atau pencapan di komunitas atau di masyarakat. Misalkan nih, kayak kalian dulu, papa saya seorang supir. Jadi, mereka yang nggak paham, waktu itu kayak seperti ledek, bahasa sekarang bully lah ya. Eh, kamu kan anak supir, kamu bisa apa? Nah, kalau remajanya tidak bisa kok, belum bisa untuk mengatasi atau menerima kondisi itu, dia bisa memiliki identitas yang negatif dan akhirnya terpuruk dan akhirnya jadi minder. Nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada juga identitas seksual, bahwa mulai terjadi ketertarikan dengan lawan jenis atau heteroseksual. yang nantinya bisa berpengaruh dari budaya, faktor geografi, ataupun sosial ekonomi. Nah, kalau di emosional kayak gimana nih? Mungkin adik-adik bisa jawab ya, kadang kita heboh banget, enthusiastic gitu. Jadi, semangat. Tapi kadang kita, depresi, aku nggak mau lah, aku udah ngunci diri, ngunci kamar, bapak memanggil, udah lah, aku mau sendiri aja, mah. Udah lah, gitu. Jadi, emosionalnya itu begitu meledak-ledak, kadang-kadang dan begitu tidak kelihatan sama sekali. Jadi, mood swing-nya atau labilnya itu masih kelihatan banget. Jadi, sifatnya adalah unpredictable atau tidak bisa diperkirakan. Kemudian, hal kecil itu bisa menyebabkan ledakan emosi yang begitu hebat. Aku udah janji nih, mau kejak lompok jam 4. Terus, semuanya udah settle. Teman-temanku udah kuundang, aku udah siapin makanan. Tiba-tiba bapak, ayo kita pergi yuk, soalnya ada arisan. langsung marah ya. Kayak, lah, aku kan udah siapin semuanya, segala macam. Bapak kok gak ngerti sama aku. Kayak gitu-gitu. Jadi, hal kecil bisa meledak, kemudian, karena apa bisa meledak? Karena bagi dia itu it's a big deal. Membuat janji dengan temanku adalah hal besar bagiku. Karena aku sudah janji sama mereka. Nah, seperti itu. Tapi, jangan khawatir. Di fase akhir daripada remaja, teman-teman bisa mulai mengontrol emosi. kemudian mereka juga bisa mulai memandang permasalahan itu dengan lebih tenang dan dengan lebih rasional. Perkembangan berikut adalah perkembangan psikoseksual. Dikembangkan oleh Sigmund Brugge. Adik-adik ada di fase genital. Adik-adik adalah, hal fase ini adalah merupakan fase yang terakhir dan diawali dengan pubertas, serta kematangan sistem reproduksi, serta produksi hormon. Nah, organ genital menjadi area privacy untuk remaja. Dan mulai adanya gairah seksual. Ini, kalau penikmatan anak bayi ada di area mulut, kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Dari usia 6 sampai dengan usia sekolah atau sampai dengan pubertas, itu ada terjadi fase laten. Tidak ada apapun, tidak ada rasa apa, tidak ada rasa gairah apapun terhadap sexuality. Kemudian, dia mulai di fase pubertas, mulai terjadi interest atau maturating seksual interest. Nah, perkembangan berikutnya adalah perkembangan kognitif. Dikembangkannya namanya oleh Bapak Tiasi, orang Prancis ya. Nah, di sini terjadi formal operation atau teman-teman sudah naik satu tingkat lagi ke perkembangan yang bisa membedakan nyata dan abstrak. Bisa berkembang secara sistematis. Kalau aku SMA, abis itu aku perguruan tinggi, abis itu aku mau kerja ini, nanti aku mau beli mobil mercy dua, kemudian aku mau punya anak, nanti aku mau tinggal di gini. Jadi, bisa menyusun dengan teratur dan sistematis. Kemudian, sayangnya, ada beberapa remaja yang masih pemikirannya yang belum maju. Jadi, kemampuan berpikir abstraknya itu mulai meningkat sedikit demi sedikit, oleh karena itu anak remaja mulai bisa menerima situasi dari segala sudut pandang yang berbeda. Kemudian, dia jadi, oh iya ya, kan kalian itu anak supir ya, berarti kita tidak perlu meledek, dan sebagainya. Jadi, bisa terjadi mulai analisis terhadap pemikirannya untuk bisa mulai mengerti orang lain. Nah, juga bisa menilai, memahami nilai dirinya. Misalkan, aku kalau pulang malam nggak apa-apa kok, kata anak A. Aku nggak bisa, aku harus mau pulang jam 9 malam, kalau pintu ditutup sama mama, anak yang B. Anak yang C, aduh, aku mah jam pulang berapa aja, malam apa aja, bisa lah, nih kunci, nih ada di aku. Anak si C. Anak si D, aku nggak apa-apa sih, pulang jam berapa aja, yang penting aku, W, A, mama aku, sama papa aku. Jadi, nilai value dari tiap orang itu tidak bisa, akan mulai diterima oleh teman-temannya bahwa, oh iya ya, semua orang beragam ya, punya nilai sikap masing-masing. Nah, ini kurang lebih ya, paparannya, waktu kecil kita cuma tahu ini adalah susu atau air biasa, pada saat berikutnya dia tahu, oh itu air, kemudian waktu usia sekolah kita tahu dengan volume yang sama, dengan bentuk yang beda, sama aja isinya. Nah, tapi kalau kita udah semakin ke sini, kita tahu bahwa yang namanya air berisi setengah terisi, berarti ada setengah juga udara yang ada di dalam gelas tersebut. Nah, kemudian, kita lanjut ke perkembangan emosional. Beberapa tadi kakak udah cerita ya, meledak-ledaknya, rasa sedih yang berlebihannya, rasa imun sendirian, itu bisa terjadi karena perubahan hormon dan mencari atau mencari identitas ataupun jati diri. Anak perempuan itu cenderung narik diri. Diem aja ataupun menurun harga dirinya hanya sementara di awal efek pubertasnya. Tapi kalau laki-laki, wah, badanku tinggi, suaraku, nah, itu doanya itu langsung dapat tuh kalau anak laki-laki ya. Nah, harga dirinya meningkat. Lalu kebingungannya kayak gimana? Iya lah, gimana sih? Aku pengen bawa mobil, aku bisa bawa mobil, mama bilang, ngapain, ngapain kamu bawa bawa mobil, kamu tuh masih kecil. Nah, terus giliran kita suruh membuat sesuatu, terus, gitu aja sih, nggak bisa sih, kan kamu udah gede. Nah, jadi sebenarnya aku tuh masih kecil apa udah gede sih, teman-teman mungkin ada di dalam fase itu ya, saat ini. Nah, untuk perkembangan sosial, yang concern paling nyata adalah waktunya, waktunya lima menit lagi ya, Kak. Oke, Bu. Yang concern paling nyata adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita dan membagi juga hubungan dengan teman-teman. Karena teman-teman akan cenderung, aduh, teman adalah segalanya di masa sekarang, gitu ya. Namun, teman-teman jangan lupa bahwa orang tua kalian sebagaimanapun disiplinnya, sebagaimanapun kerasnya, itu adalah karena mereka menyayangi teman-teman. Jadikanlah orang tua juga sebagai tempat untuk bertanya dan berkonsultasi. Nah, untuk perkembangan moral, tadi sedikit banyak Kakak udah ceritain ya, yang tadinya hanya nilai value dari orang tua, bisa nanti nih value dari orang lain atau temannya itu dipahami juga. Gitu. Kata papa-mama aku, nggak boleh pacaran, gitu kan, karena kita masih sekolah, nah, terus tiba-tiba ada tulangnya, eh sorry tulang, ada pamannya dateng, terus dia bilang, nggak apa, boleh kok pacaran, tapi nggak usah terlalu diserius-seriusin ya, seperti itu, kayak gitu. Jadi, mulai bisa melihat nilai dari orang lain juga. Nah, tantangannya adalah macam-macam nih, susah untuk mempertahankan kaya pesidiri, harus adaptasi, apalagi yang perempuan ya, haid, seluruh dirinya harus paham sama aku kalau aku lagi haid, kayak gitu lah ya, kurang lebih ya. sakit tahu gitu ya, kurang lebih ya, kemudian laki-lakinya mulai nge-geng, naik motor nih ya, kayak gini kan seru ya, kelihatannya yang weng gitu ya, padahal pasalnya bisa berlapis nih, nggak pakai helm, motornya juga nggak tahu bener enggak, usia di bawah 18 tahun, dan akhirnya bikin trek-trek. Nah, kalau untuk di perempuan, salah satunya adalah diet. Mama tahu nggak sih, di Instagram itu dibilangin. Wanita yang langsing adalah wanita yang dengan badan ukuran A4. Tahu kan A4? Jadi saya mau seperti itu. Dia nggak makan nasi, dia nggak mau makan sayur-sayuran, segala macam. Akhirnya bisa aneh-nya, bisa lemas, di sekolah, nggak bisa memperhatikan pelajaran dari ibu guru atau tumpah guru. Nah, tantangan berikutnya adalah, kakak baca artikel ya, beberapa ya, kalau yang di akhir usia remajanya malah banyak makan, saking dia gendutnya, nanti bisa kurang lebih di usia dewasanya akan menyebabkan penyakit hati. Ataupun di keseharian teman-teman, kan suka main gadget ya, ataupun memiliki akun sendiri, udah mulai tuh menerima bullying, kata-kata yang agak tidak nyaman teman-teman terima semasa teman-teman berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Tantangan lain apa? Oh iya, ternyata menjadi adolescent itu bisa mendapatkan ketidakseimbangan kondisi mental. Aku stres, Pak. Stres banget. Kerjaanku banyak, PR-ku banyak, dan lain-lainnya banyak. Jadi, tolong aku dimengerti seperti itu. Jadi, adik-adik jangan kuatir bahwa adik-adik tidak jendirian. Saat teman-teman sudah mengalami ketidaknyamanan, kecemasan, perasaan yang sulit untuk mendapatkan solusi, mohonlah bertanya kepada orang tua, bertanya sama sahabat terbaik, ungkapkanlah itu semuanya. Termasuk yang ini artikel keempat, kakak bilang di sini, di ranah sekolah pun ternyata bisa ngeduli ya kalau zaman dulu apa? Permainan yang di tangan itu aku orang kaya, aku orang miskin. Nah, kayak gitu kan kayaknya zaman dulu bercanda ya. Padahal itu merupakan salah satu sebuah kegiatan atau aksi seperti bullying juga. Jadi, teman-teman saat mendapatkan hal seperti ini dalam perkembangan teman-teman, dalam pertumbuhan teman-teman, silahkan diungkapkan kepada orang yang bisa dipercaya. Karena teman-teman memiliki tugas di fase remaja ini untuk bisa membentuk identitas sendiri, belajar pisah sama papa, sama mama, belajar bertanggung jawabannya, bersama diri sendiri, kemudian memiliki nilai diri, kemudian mulai suka-sukaan dengan pasangan atau yang berbeda ya, jenis kelaminnya, dan juga menentukan pengembangan cita-cita. Waktu SD, cita-citaku banyak, jadi chef, jadi pilot, jadi apa, segala macam. Pada saat udah SMA kelas 3 nih, kamu cita-citanya apa? Kalau masih bingung nih, repot ini ya, jadi mulai dari sekarang, kakak yakin dan percaya, pada akhir nanti kelas 3 SMA, sekarang tuh bilangnya kelas berapa ya? 12 kali ya, jadi ya, udah tau nih, saya ini mau jadi pilot, saya mau jadi ahli bedah, nah seperti itu, jadi harapannya seperti itu saat teman-teman bisa menjalani. You're not alone, silahkan bercerita kepada orang lain, jika teman-teman mengalami masalah. itu aja dari kakak, berikut adalah referensi dari kakak, terima kasih, dan jika ada pertanyaan, boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih kali ya, untuk maksudnya, jelas dan sebet ya, jadi kita paling gak tahu tentang bagaimana proses tumbuh kembang, bukan kita ya, maksudnya ada adik sekalian sebagai remaja, sudah ada sedikit gambaran ya, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke materi yang kedua ya, untuk materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Bapak Nurse Bima Adi Saputra, Magister Keperawatan, beliau ini menyelesaikan gelar serjena keperawatannya pada tahun 2013, dan profesi nurse-nya pada tahun 2014, dari Universitas Nudiwaluyo Ungaran, ini di Semarang ya, kemudian melanjutkan gelar magister keperawatannya pada tahun 2017, yang selesai pada tahun 2017, di STIK Sinkarulus, Jakarta. Nah, selain itu beliau juga merupakan pengajar di Fakultas Keperawatan UPH, dengan peminatan mata kuliah gawat darurat, dan keperawatan medikal bedah. Selain itu, beliau juga sudah mengikuti banyak seminar keperawatan, dan juga publikasi, dan penelitian dengan peminatan keperawatan medikal bedah. Kepada Kak Bima, apakah sudah siap, Kak Bima? Siap, Bu. Suaranya mungkin agak lebih kencang lagi, ya Kak Bima. Kurang kencang lagi, Pak. Nanti adanya. Belum kedengaran, ya? Ya. Sudah, kedengaran, Bu. Ya, oke. Oke. Silahkan, Kak Bima, waktunya 20 menit, ya. Oke. Baik, selamat siap. adik-adik, pernahkah nama saya Bima Adi Saputra, bisa dipanggil dengan Kak Bima. Seperti tadi, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Bioce, kira-kira perkenalan saya seperti itu. Jadi, kalian, adik-adik bisa panggil saya dengan Kak Bima. Nah, di sesi kedua ini, kita akan belajar tentang kesehatan reproduksi remaja, tapi pada laki-laki. Nah, walaupun pada laki-laki, tapi tidak masalah ketika yang perempuan juga ikut mendengarkan. Karena apa? Karena pasti pengetahuan ini nanti bisa digunakan ketika adik-adik, adik, oh, punya saudara laki-laki nih, punya adik-laki-laki. Sehingga nanti ngerti nih, kesehatan reproduksi remaja pada laki-laki seperti apa. terima kasih. Oke tujuannya setelah sesi selesai Adik-adik mengerti apa itu kesehatan reproduksi Lalu penting tidak menjaga kesehatan reproduksi itu Nah nanti ini akan terjawab ketika adik-adik sudah selesai materi ini Langsung saja apa sih itu kesehatan reproduksi Jadi menurut BKKBN tahun 2012 Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial Secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi Bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacapan Jadi kesehatan reproduksi bukan hanya oh bebas dari penyakit Tidak sakit sama sekali, tidak cacat, maka sehat Oh enggak, ternyata kesehatan reproduksi itu katakanlah cara fisik, mental, dan sejahtera secara sosial Yang berhubungan dengan sistem dan fungsi reproduksi Nah ternyata kesehatan reproduksi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Jadi adik-adik berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa itu kesehatan reproduksi Kalau masih bingung, kalau ada adik masih bingung apa sih kesehatan reproduksi itu dari definisi ini Kita akan coba ya Jadi sebenarnya Kak Bima tadi bilang apa sih itu reproduksi Kesehatan reproduksi Reproduksi itu apa sih Nah kalau kita Kita pisah katanya ada kata re dan produksi Re itu kembali Produksi itu bisa membuat Atau menciptakan Nah lalu apa sih artinya reproduksi itu Dalam kehidupan biologis Itu adalah suatu proses kehidupan manusia Dalam menghasilkan keturunan Kelestarian hidup Jadi itu satu proses yang normal Dari manusia Nah yang jadi pertanyaan Kenapa sih kami Sebagai remaja Adik-adik ini sebagai remaja Harus tahu Kesehatan reproduksi Nah pada masa remaja Terjadi perubahan fisik Maupun biologis Sehingga penting untuk tahu Dan mengenal sistem reproduksi Serta perubahannya Nah dengan mengenal sistem reproduksi Pada usia remaja Adik-adik bisa bersikap Berperilaku Dan berperilaku sehat Nah jika adik-adik bisa bersikap Dan berperilaku sehat Maka apa yang terjadi Nah tumbuh kembangnya Akan menjadi Adik-adik akan Nantinya akan menjadi Seorang dewasa yang sehat Nah setelah Setelah menjadi dewasa yang sehat Pasti semuanya ingin menikahkan Suatu saat Nah lalu Ingin menjadi Punya keturunan yang sehat pula Dan punya keluarga yang berkualitas Punya kehidupan yang berkualitas Kapan dimulainya Nah Kalau ingin mencapai sih Ingin punya hidup yang bahagia Berkualitas Sehat Keturunan yang juga sehat Harus dimulai dari remaja Jadi kesehatan reproduksi itu Tidak hanya di remaja Di dewasa juga ada kesehatan reproduksi Di lansia juga ada kesehatan reproduksi Nah kita mulai dari remaja Kenapa sih Kalau ada yang tanya Kenapa sih Kak Bagaimana kalau harus mulai dari remaja Nah Karena pada saat remaja Adik-adik Mengalami yang namanya Pubertas Atau akil balik Apa sih ini pubertas Jadi suatu tahap perkembangan Dimana individu Di mana individu Belum dewasa Akan mendapatkan ciri-ciri tisip Dan sifat Yang memungkinkan untuk Bereproduksi Nah Kalau pada usia Laki-laki Biasanya 13-14 tahun Dia akan mempunyai ciri-ciri tersebut Akan muncul Ciri-cirinya seperti apa Nanti Kak Bima akan bahas Selanjutnya Nah apakah ini jadi patokan Oh ternyata tidak Jadi 13-14 tahun ini Bisa aja Lebih cepat Bisa aja Lebih lambat Jadi terganti Dipengaruhi banyak hal Seperti Gizi Sosial Lingkungan Dan sebagainya Pada perempuan Seperti yang dikatakan Dijelaskan oleh Kak Lia tadi Itu biasanya lebih Cepat dia Daripada laki-laki Tapi Usia ini Tidak menjadi patokan Jadi kalau adik-adik Ada yang Yang cowok nih Sudah mendapatkan Ciri-ciri fisik Yang nanti Kakak jelaskan Kok Enggak dapat ya Enggak 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 mendapatkan Ciri-ciri itu ya Tidak perlu khawatir Karena Banyak faktor yang lain Yang mempengaruhi Tidak hanya patokan Umur saja Nah Tadi Kak Bima bilang Ciri-cirinya apa sih Tanda-tanda pubertas itu Nah ini khusus pada Pada remaja laki-laki Nanti kalau pada Pada remaja perempuan Nanti Akan dijelaskan oleh Pemateri berikutnya Khusus pada laki-laki Di sini ada gambar Nah ada dua kelompok gambar Nah yang pertama adalah Kelompok yang sebelah kiri Ini ada namanya Ciri primer Ciri primer Ciri primer itu ciri yang utama Dan ciri sekunder Nah Kira-kira apa ini ciri primer ini Oh Ternyata padalah Remaja laki-laki Itu Tandanya Dia mengalami pubertas Atau masa akibat Itu adalah Mimpi basah Nah Mimpi basah adalah Peristiwa alami Keluarnya cairan dari Dari organ reproduksinya Jadi Keluarnya cairan dari organ reproduksinya Nah Mungkin ada yang Ada Jangan salah sangka ya Kalau 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 Teman-teman Punya adik Sampai umur Lima tahun Kok Basah nih Habis tidur Nah Itu bukan 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 mimpi basah Tapi ngompol ya Jadi jangan Jangan Harus bisa membedakan Antara Mimpi basah Dengan ngompol Kalau ngompol Biasanya cairannya Terbanyak Berbau seperti Kencing Tapi kalau Mimpi basah Berbeda Karena itu adalah Cairan Atau Yang disebut Sperma Yang keluar dari Organ reproduksi Laki-laki Nah ini Ciri primer Nah saya yakin Ada yang sudah Mengalami ciri ini Ada yang belum Nah kalian Pasti sendiri Ketika kalian Ketika adik-adik Mengalami Ciri ini Maka Secara Secara Fisiologis Adik-adik sudah matang Untuk Berreproduksi Untuk siap Mulai Berreproduksi Otomatis Adik-adik Dikasih Tahu Menjawab Lebih Oleh Tuhan Untuk Menjaga Itu Nah Yang kedua Sekunder Nah ini Ciri-ciri Yang mengikuti Sebenarnya Dari Ciri primer Yang pertama Yang pertama Kok tubuh Tubuh saya Bertambah bidang Dadanya Lebih berotot Keluar Jakun Ini yang Menyebabkan Suara Cowok Itu lebih Berat Lebih 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 Terus Perubahan Perubahan Sekunder Ini Ataupun ada janggut, kumis, rambut diketiap, dada diketiap, dan dada bulu halus pada anak kelamin Itu hal yang wajar yang terjadi pada masa pubertas remaja laki-laki Itu adalah ciri sekunder, ciri-ciri lainnya tadi juga saya Nah, mengapa sih penting untuk menjaga kebersihan reproduksi? Kenapa sih pada saat masa pubertas ini, adik-adik yang cowok penting untuk menjaga kebersihan reproduksi? Nah, alasannya satu, terdapat rambut di sekitar anak reproduksi atau pelambin Lalu, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin Peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin Jadi, kita lihat di sini ada rambut, ada kelenjar, ada produksi keringat Yang menyebabkan apa? Menyebabkan keadaan itu makin lembab Jadi, di area organ reproduksi itu akan menjadi lebih lembab Nah, neketnya apa kalau nanti lebih lembab? Nah, kalau lebih lembab Maka akan gampang kuman, jamur, dan bakteri berkembang Nah, akan menjadikan masalah kesehatan yang baru Infeksi, jamur, dan sebagainya Maka itu harus dijaga kebersihan reproduksinya Nah, pertanyaan ini adalah Cara menjaganya bagaimana untuk laki-laki? Untuk pria? Nah, ini ada gambar nih Dibasuk, dibersihkan di area reproduksinya Nah, basuh bagian depan, bagian belakang Lalu keringkan dengan handuk yang kering Lalu baru pakai celana dalam Lalu bagian yang mencukur Nah, tadi kan Kak Bima sudah bilang ciri-ciri sekunder Atau tumbuh bulu-bulu tadi Tumbuh rambut di area-area tertentu Nah, di area reproduksi Sekitar reproduksi Maka muncul juga rambut-rambut Nah, rambut ini sebenarnya punya dua sisi positif dan negatif Kalau terlalu banyak Maka dia tempat yang bagus untuk kuman-kuman tadi Untuk bersara, berkembang dia Nah, makanya itu harus dipotong Dipangkas secara berkala Untuk dipendekkan Apakah boleh dicukur habis semua? Sebenarnya boleh Tapi tidak direkomunasikan Karena bulu-bulu itu juga sebagai pelindung sebenarnya Jadi supaya Untuk yang perempuan Kadang bulu itu sebagai pelindung Untuk mikroorganisme atau kuman-kuman Tidak langsung masuk ke organ reproduksi Nah, kalau dicukur habis Itu hati-hati Karena Resiko irritasi Karena nanti akan Langsung bersentuhan dengan kulit Jadi paling aman Dipendekkan saja sudah cukup Untuk menjaga Kebersihan reproduksi Di samping Tapi harus dibersihkan secara bertambah Nah, ini yang Para Pria ini biasanya Sering Kalau Adik-adik nanti sudah Udah kuliah Biasanya malas laundry Dan sebagainya Malas dari celana Dalam dan sebagainya Nah, ini Sering yang Kak Bima Dapati Dari cerita Tidak teman Kak Bima Seperti ini Jadi pakai Celangan dalam itu Harus bersih Celangan dalam Tidak boleh ketat Dan minimal Ganti dua kali sehari Nah Kebanyakan Kalau adik-adik Ada cerita nih Kalau nanti sudah Kuliah Ternyata Dipakainya Berkali-kali Celangan dalamnya Jadi, kalau dulu Di kuliah Di tempat Di tempat Kak Bima Itu bilang Ada yang Side A, side B Jadi, itu Dibalik dia Jadi, celangan dalam itu Bisa dipakai Dua hari Nah, itu beresiko sekali Timbulnya Kuman Jadi, kalau setelah selesai Dibalik lagi Lalu dipakai lagi Nah, itu tidak Direkomendasikan Karena apa? Karena itu tempat Sarang kuman Apakah Kalau lembab Basah Boleh enggak Lebih dari dua kali? Iya, sangat boleh Jadi, ketika Keadaan lembab Basah Maka kita akan Cuci kembali Lalu ganti Dengan yang baru Sehingga apa? Sehingga tidak Tidak menimbulkan Kolonik kuman Di area reproduksi Nah, selanjutnya adalah Kitan Kitan atau sunat Nah, sebenarnya Tujuan sunat itu apa? Nah, tujuan sunat adalah Untuk mempermudah Kita membersihkan Area reproduksi Atau Bagian Kuluk Dari Penis Laki-laki Nah, ketika dipotong Maka mempermudah kita Untuk membersihkan Nah, apakah Kitan wajib? Nah, ini tergantung Dari budaya Dari Kepercayaan Dari Lingkungan Jika Seorang Belum Waktunya lima menit lagi ya Ya Jika belum Belum Jika Belum kitan Maka harus Menjaga Kesehatan reproduksi Dengan baik Dengan cara Mencuci-nya Secara berkala Nah, lalu Ketika buang air kecil Nah, dibasuk Dengan air Lalu dikeringkan Jangan lupa Untuk cuci tangan Nah, ini Adik-adik Selama di rumah Sekolah Dari rumah ya Sering-sering Melakukan kegiatan Kayak gini ya Meletakkan laptop Di Di paha Nah, ini Direkomendasikan Dalam waktu lama Karena apa? Karena membuat Area reproduksi Menjadi lebih lembab Nah, ini adalah Cara-cara Menjaga kebersihan Reproduksi yang Pada laki-laki Selanjutnya Nah, ini yang Penting ini Masalah perilaku Remaja Nah, beberapa Yang menjadi PR Bahkan di seluruh dunia Bahkan remaja itu Sering merokok Melakukan hubungan Sengsual Pranikah Narkoba Dan Mengidap HIV atau AS Mungkin adik-adik Pernah mendengar Istilah-istilah ini Jadi, kalau Pak Bimba Istilah Taksikan Mungkin cita-cita Adik-adik mungkin Ada yang ingin Jadi dokter Ada yang diperawat Ada yang ingin Jadi pilot Nantinya Ada yang ingin Jadi astronot Ada yang ingin Jadi arti Ada yang Pengen Jadi arsitektur Atau cita-citanya Sebesaranya Pengen Membarangkan Keluarga Semuanya Akan menjadi Penghalang Ketika adik-adik Mengalami ini Atau berpilaku Seperti ini Nah Bagaimana caranya Untuk menghindarinya Nanti Kak Bimba Akan bahas Satu-satu Oke, merokok Jadi merokok Nah Mungkin adik-adik Sudah sering ya Mendengar Atau melihat Komponen rokok Itu apa aja Nah Tadi ada Tribuan Z Yang berbahaya Untuk tubuh Nah Yang pertama Z Adiktif Ini membuat Kecanduan Lalu Bahan Karsinogenik Nah Ini bahan-bahan Pemicu kanker Ternyata Nah Apa sih hubungannya Dengan reproduksi Nah Ternyata Merokok dapat Menurunkan Kualitas Sperma Mulai dari Konsentrasi Pergerakan Bentuk Juga Materi Pembentuk DNA Sperma Tersibu Nah Oleh karena itu Jika Adik-adik Ingin Menjadi Dewasa yang Sehat Maka Hindarilah Merokok Baik hidup Merokok aktif Maupun Merokok pasif Nah Ini Banyak ya Di Gungkus-gungkus Merokok Gambar-gambar Mengenai Bahannya Merokok Dan ini Benar Salah satu Pemicu Dari Kanker Adalah Rokok Karena itu Adalah Bahan Kasim Semen Selanjutnya Adalah Kehamilan Peranikah Atau di luar Nikah Apa sih itu Nah Kehamilan Di luar nikah Atau di misalnya Ini terjadi Karena hubungan Seksual Di luar nikah Hubungan Antara Laki-laki Dan seorang Perempuan Yang belum Atau Tidak Menjadi Suami Istri Belum Atau tidak Menjadi Pemicu Nah Bagaimana Seorang Remaja Laki-laki Untuk Mencegahnya Yang dilakukan Seperti apa Nah Remaja putra Harus menghormati Teman-manitanya Jangan Meminta Atau Malah Memaksa Teman-manitanya Untuk Berhubungan Seksual Hindari Sentuhan Langsung Pada bagian Tubuh Yang mudah Terangsang Seperti Alat Lamin Pantat Dalam Buah Dada Leher Dan Mulut Karena Itu Akan Memicu Hasrat Seksual Pada Remaja Tersebut Seperti Yang Sudah Dibilaskan Oleh Kak Lian Tadi Hindari Berduaan Di Tentat Yang Sepi Dan Gelap Dengan Nekasih Nah Yang paling penting Selalu Terbuka Dengan Orang Tua Oh Saya Dekat Dengan Siapa Mau Pergi Kemana Dan Sebagainya Terbuka Dengan Orang Tua Apapun Masalahnya Terbuka Dengan Orang Tua Sehingga Orang Tua Akan Memberi Pengarahan Yang sesuai Dengan Yang baik Untuk Kita Nah Tadilah Narkoba Narkoba Bagaimana Narkoba Ini Bagaimana Bebas Dari Narkoba Selaktif Dalam Pergaulan Hindari Penyuk Keluyuran Di Malam Hari Jadilah Anak Ibu Padi Pada Orang Tua Fokus Pada Hal-hal Yang Positif Jangan Takut Kehilangan Teman Selesaikan Masalah Bendengi Diri Dengan Agama Apapun Adik-adik Lebih Dekat Kan Dengan Tuhan Ingat Masa Depan Jangan Pernah Mencoba Jangan Sekali-sekali Mencoba Narkoba Dan Nikmatilah Kebersamaan Dalam Keluarga Selanjutnya HIP Dan AIDS Jadi HIP Itu adalah Virusnya Dan AIDS Adalah Penyakitnya HIP Bisa Ditularkan Melalui Hubungan Seks Transusi Darah Jarum Sintik Dan Kehamilan Dari Ibu Yang Mengidap AIDS Ke Anaknya Nah Bagaimana Melindungi Diri Dari HIP Setiap Pada Pasangan Jika Nanti Sudah Menikah Jika Masih Remaja Jangan Melakukan Hubungan Seksual Hanya Gunakan Jarum Yang Baru Ketika Ada-Adeh Berobat Ambil Darah Dan Sebagainya Mengedukasi Teman-Teman Dan Memakai Sarang Tangan Jika Menyentuh Darah Duduk Di HIP Tidak akan Terluar Melalui Dudukan Toilet Berbagi Alat Makan Persentuhan Dan Dipitan Nyamu Jadi HIP Menyerah Kekebalan Tubuh Sebenarnya Jadi Seorang Yang Kena HIV Yang Nyalaman Penyakit Nyata AIDS Nah Dia Akan Menyerang Kekebalan Tubuh Sehingga Orang Takkan Tentang Terhadap Penyakit Nah Bagaimana Tip Semaca Yang Sehat Membakali Diri Dengan Informasi Kesehatan Reproduksi Tidak Tergoda Melakukan Hubungan Seksual Sebelum Menikah Nah Berpikiran Maju Untuk Hal-hal Yang Baru Dan Berpendirian Teguh Melakukan Hal-hal Yang Positif Membina Persahabatan Yang Sehat Saling Meregai Dan Mendorong Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Nah Yang Paling Selalu Terbuka Dengan Orang Tua Setia Mungkin Yang Bisa Membagikan Tentang Reproduksi Remaja Pada Laki-laki Semoga Bermanfaat Selanjutnya Saya Silahkan Kepada Terima kasih Kak Bima Untuk Materinya Luar biasa Bagus Sekali Untuk Materi Dari Kak Bimanya Untuk Selanjutnya Sebelum Kita Masuk Ke Materi Yang Ketiga Saya Berikan Kesempatan Untuk Adik-adik Atau Para Peserta Untuk Break Dulu 5 Menit Boleh Untuk Ke Kamar Mandi Ataupun Untuk Mengambil Minum Nanti Setelah 5 Menit Saya Harapkan Para Peserta Sudah Kembali Ke Juminar Kita Terima Kasih Terima Dalts Peserta The Peserta Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Belum ya Sudah 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 Topik yang saya akan share Tentang kesehatan reproduksi remaja perempuan Ya Mungkin yang lebih fokus nih Yang peserta yang remaja nih Yang remaja perempuan bisa Memperhatikan Tadi sudah dibahas sama Pak Bima juga Sama Bu Lia juga Apa sih itu kesehatan reproduksi remaja Dari KAK ada nih Definisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Yaitu suatu kondisi sehat Yang menyangkut sistem, fungsi Dan proses reproduksi Yang dimiliki oleh remaja Kalau pengertian dari Kementerian Kesehatan RI atau Republik Indonesia Kesehatan reproduksi remaja itu adalah Sehat secara fisik Secara mental Dan tentunya juga sehat secara sosial Yang utuh ya Tidak semata-mata bebas dari penyakit Atau kecacatan Kemudian Yang akan dibahas dari Kesehatan reproduksi Pada remaja perempuan adalah Tumbuh kembangnya Tadi sudah dibahas secara umum Dengan Ibu Lia Tentang kehamilan dan melahirkan Usia ideal untuk melahirkan Kemudian ada aborsi Itu istilahnya kehamilan yang tidak diinginkan Pendidikan seks Perilaku seksual dan IMS Atau infeksi menular seksual Dan HIV atau AIDS Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Bima tadi ya Nah, kenapa penting Untuk remaja perempuan mengetahui Kesehatan reproduksi Karena di masa itu Sudah terjadi periode Pematangan organ reproduksi Kemudian Ada terjadi perubahan fisik Yang secara cepat Yang tidak seimbang dengan Perubahan kejiwaan Yang perlu diketahui apa Oleh kalian yang remaja perempuan Nah, kalian harus tahu tuh Tentang bagaimana prosesnya Apa fungsinya Dan bagaimana sistem alat reproduksi Tadi sebagian besar Sudah disinggung dengan Ibu Lia ya Kemudian mengetahui juga Penyakit yang menular Seperti HIV AIDS ya Yang tadi sudah disinggung sama Pak Bima Kemudian apa sih dampaknya Pada kondisi kesehatan Nah, kalian juga tahu tuh Apa Atau caranya Bagaimana menghindari kekerasan seksual ya Kemudian mengetahui Pengaruh dari media dan sosial Atau medsos yang kalian kenal mungkin Instagram Facebook TikTok Gitu ya Kemudian mengembangkan kemampuan Dalam berkomunikasi Terutama membentuk kepercayaan diri Untuk menghindari Perilaku berisiko Nah, ini untuk Perkembangan seks primernya Atau istilah yang biasa kalian sering dengar adalah Pubertas Pada perempuan Remaja akan mengalami yang namanya Menarke Menarke itu menstruasi Pertama kali Yang keluar dari Rahim kalian Apa sih rahim? Nah, kita lihat disini Proses keluarnya darah Dari dalam rahim Itu terjadi karena Luruhnya Lapisan dinding rahim Bagian dalam Yang banyak mengandung Pembuluh darah Makanya keluarnya Bentuknya darah ya Dan sel telur yang tidak dibuahi Siklus menstruasi Berkisar 28 hari Dengan rentang normal 24 sampai 35 hari Jadi misalnya Di bulan kemarin Kalian dapatnya Misalnya di tanggal 28 hari Di bulan depan Itu kurang lebih di tanggal 26 Agustus ya Misalnya Kemarin Juli 28 Juli dapat nih Di hari pertama Berarti nanti Di bulan September Kalian bisa dapat nanti Di tanggal 26 Itu yang normalnya Jadi ada juga Siklus menstruasi Yang tidak normal Bisa memanjang Atau bisa memendek Nah ini siklus menstruasi Yang tadi kakak Sudah jelaskan Ada fase Fase menstruasi Nah ini fase menstruasi Keluar tuh semua Yang Yang Apa Sel sel darah Yang tidak Terpakai ya Sama sel sel telur Oh iya Kalian sudah belajar Kan ya biologi ya Waktu SMP Atau SD kelas 6 Tentang Apa Tentang siklus menstruasi Nah kemudian Ini ada fase Fase folikuler Ya membentuk Fase folikel Kemudian ada Fase ovulasi Atau fase Yang dimana Disubur nih Dibilang fase ovulasi Masa subur Jadi kalau terjadi Pertemuan disini Sel telur dan sel sperma Bisa terjadi Kehamilan Kemudian disini ada Fase luteal Nah kalau tidak dibuahi Kembali lagi ke fase Menstruasi Dikeluarkan lagi Jadi inilah siklus Setiap bulannya Yang perempuan Atau remaja putri Alami Oke gimana caranya sih Menjaga organ reproduksi Remaja perempuan Coba Apakah dari Satu dua Tiga dan empat Ini kalian sudah Kerjakan Ya Pertama Pakai handuk yang Lembut Kering Bersih Dan tidak berbau Atau Lembab Jadi bisa Bisa juga ya Tidak boleh Bonta ganti Handuk nih Kemudian yang kedua Pakai celana dalam Dengan bahan yang mudah Menyerap keringat Contohnya Seperti Berbahan katun Kemudian yang ketiga Sesudah buang air kecil Bersihkan Area kelamin kalian Ya Dari arah depan Ke belakang Karena kenapa Supaya kuman yang terdapat Pada Bagian belakang Atau bagian anus Itu tidak masuk lagi ke Depan Jadi jangan salah nih Kalau kalian lagi cebok Kalian bersihkan dari bagian depan Ke bagian belakang Supaya yang Bagian belakang itu Tidak masuk lagi ke Depan ya Jadi jangan salah dari belakang ke Depan Nyeboknya ya Harus sudah tahu Dari depan Ke belakang Kemudian pakaian dalam Diganti nih Minimal Minimalnya dua kali dalam sehari Jadi bisa Bisa dibilang Setiap kalian mandi Itu harus ganti Ya Oke Untuk perkembangan seks sekunder Apa Badan kalian akan Tunggu tinggi Tadi seperti yang Bulia bilang Yang perempuan Ya Dia akan tingginya Lebih cepat daripada Yang laki-laki Kemudian bentuk tubuh Berubah Lekuk tubuh Katanya kayak Gitar Spanyol ya Katanya ya Kemudian payudara Membesar Jadi gak usah malu Kalau kalian melihat kok Saya punya payudara Beda sama yang lain Gitu ya Kemudian ada Tumbuh rambut di kemaluan Dan di ketiak ya Kemudian muka rawan Berjerawat Jadi yang berjerawat Berjerawat ini normal Gak usah kalian malu ya Nah Coba lihat gambar nih Ini kalau saya bisa lihat Responnya langsung Ini muka peserta nih Ya ini Kalian bisa lihat lah Bisa ada gambaran Atau bisa ada Terlintas apa sih Dari gambar ini Yang kalian lihat Di depan kalian sekarang Itu adalah gambaran Apa Lagi belajar ya Bukan ya Bukan lagi belajar Tapi lagi Melakukan Seks bebas ya Kita lihat nih Datanya nih Yang remaja perempuan Survei demografi Dari Survei demografi Keseta tahun 2017 Berarti Tiga tahun yang lalu Datanya ini terbaru Dikatakan Umur pertama kali pacaran Yang perempuan Umur 15 sampai 17 tahun Peserta yang saya lihat Ini banyak nih Di angka 17 tahun nih Berarti kurang lebih SMA ini ya Kayaknya ya Umur 15 sampai 17 tahun ya Nah 45 persennya adalah Remaja perempuan Kemudian untuk Seks Pranikah Presentasi paling tinggi Terjadi pada umur 17 sampai 19 tahun Jadi mungkin 15 sampai 17 tahun ya Lagi pertama-tama pacaran Kemudian setelah pacaran Mulai deh mereka Ya Kamu sayang gak sama saya Kalau kamu sayang Coba buktikan pada saya Gitu kan Biasanya tuh Yang laki-laki gitu kan Sehingga yang perempuan Merasa Ya aku sayang pada kamu Jadi melakukan Seks Pranikah 59 persennya remaja perempuan Lihat ini data yang sangat tinggi Ya Tidak terbayangkan Buat saya Atau buat kita semua 17 sampai 19 tahun 50 persennya adalah Remaja perempuan Sudah melakukan Seks Pranikah Nah ini masalah Remaja perempuan ya Setelah melakukan Seks Pranikah Apa yang terjadi Yang terjadi bisa Ada aborsi Dan kehamilan Kehamilan tidak diinginkan Sehingga melakukan Aborsi Apa itu aborsi Digugurkan kandungannya Dikeluarkan secara paksa Karena kenapa Ya mungkin karena Dia belum sanggup Dia masih sekolah Dia masih anak-anak Lihat di gambar nih Sorry Lihat di gambar Yang lain pada masanya Masih main Prosotan Mungkin masih main Congklak Mungkin masih main Apa nama itu Ya permainan-permainan Rakyat lah ya Tapi dia harus apa Sudah harus mengasuh Seorang bayi Ya harus bikin susu Belum ada Pemasukan pendapatan Orang tua di Apa Orang tua jadi Susah ya Ini saya ada Link ya Nanti bisa kalian lihat Ini adalah Apa Kasus yang baru terjadi Kemarin Ya hampir Berapa persen Setengah dari Remaja Di suatu kota Itu sudah melakukan Seks Pranika Oke yang lanjut Kita ke nomor dua Masalah remaja Perempuan lainnya Adalah Infeksi menular Seksual pada Remaja Bisa terjadi Infeksi menular Seksual Sering gatal-gatal Di bagian Kemaluannya Atau mengeluarkan Cairan Cairannya apa Mungkin berbau Mungkin bernanah Atau mungkin berdarah Ya Karena apa Karena Sudah melakukan Seks bebas Ya Hati-hati Jika Sudah melakukan Keaktifitas ini Ini Yang remaja Perempuan ya Apa sih Faktor-faktor Penyebabnya Satu Minimnya Pengetahuan Agama Dia tidak Rajin Misalnya Ke masjid Atau pengajian Ya Mungkin dia Seringnya Tiap malam minggu Pacaran Sehingga Tidak ikut Dengan komunitas Agama Misalnya Kemudian Ada pengaruh Lingkungan Dikatakan Kamu Tidak Sayang Sama pacar Kamu Masa Kayak gitu Kamu Tidak Kasih Tidak Kasih Tidak Kasih Tidak 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 Terus Perkembangan Gaya Berpacaran Sekarang Entahlah Yang saya Lihat Sekarang Berpacaran Itu bukan Suatu Hal Yang tabu Bahkan Di depan Mata Kita Aja Itu bisa Tampan Malu-malu Berciuman Berpegangan Tangan Berpelukan Kemudian Situasi Dan Kondisi Ini ada Hubungannya Dengan Nomor Lima Keadaan Ekonomi Remaja Hanya Demi Misalnya Demi Memiliki Iphone Misalnya Atau Atau Supaya Supaya Bisa Ini Kasus Yang Baru Yang Saya Pernah Baca Supaya Bisa Dapat Paket Internet Yang Kuat Sehingga Dia Menjajakan Dirinya Di Remaja Putri Untuk Bisa Membeli Data Paket Ini Bahaya Sekali Ini Untuk Dampak Free Sex Cuma Tiga Sih Dampaknya Cuma Tiga Ini Sesuatu Yang Sangat Vital Pertama Apa Dampak Dari Free Sex Ini Sex Bebas Pertama Kehamilan Remaja Ini Akan Berdampak Negatif Pada Kesehatan Remaja Baik Itu Secara Fisik Dan Bayinya Kenapa Secara Fisik Ini Negatif Sekali Karena Remaja Kondisi Rahimnya Itu Belum Sematang Orang Dewasa Jadi Kalau Misalnya Sudah Melakukan Hubungan Seksual Sebelum Waktunya Rahimnya Itu Dipaksa Untuk Bisa Apa Untuk Hamil Ya Itu Sangat Bahaya Karena Apa Dari Hasil Penelitian Yang Pernah Saya Baca Semakin Sering Beraktifitas Seksual Dan Pada Usia Muda Itu Risiko Tinggi Terjadinya Kanker Servix Ya Ini Bahaya Sekali Kemudian Yang Kedua Berisiko Kelahiran Prematur Prematur Itu Yang Seharusnya Bayi Lahir 9 Bulan Tapi Dia Lahirnya 7 Bulan Jadi Belum Waktunya Si bayinya Sudah Lahir Kemudian Berat Badan Lahir Rendah Yang Seharusnya Bayi Normal Lahirnya 2,5 Kilo Si bayinya Lahir Cuman 1,7 Atau 1,5 Itu Berarti Berat Badan Baby Lahirnya Rendah Kemudian Perdarahan Persalinan Yang Dapat Meningkatkan Kematian Ibu Dan Bayi Di Indonesia Perdarahan Persalinan Ini Masih Salah Masalah Yang Cukup Besar Karena Apa Karena Persalinan Yang Tidak Adekuat Maksudnya Tidak Adekuat Persalinannya Tidak Sehat Jadi Setelah Melahirkan Darahnya Terus Mengalir Yang Seharusnya Bisa Habis Dalam Waktu 40 Hari Terus Menerus Mengalir Nah Itu Bahaya Di Remaja Sangat Berisiko Tinggi Bisa Mati Ibunya Atau Bisa Mati Bibinya Kemudian Untuk Kehamilan Remaja Perempuan Terkait Dengan Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki Sehingga Apa Misalnya Sudah Hamil Sudah Keburu Hamil Sayang Saya Sudah Telat Dua Bulan Tes Ternyata Positif Mending Kalau Misalnya Si Laki-lakinya Oh iya Sayang Saya akan Bertanggung jawab Lah Lah Kalau Kabur Gimana Ayo Coba Yang Dirugikan Yang Mana Yang Paling Dirugikan Adalah Si Perempuan Si Remaja Putrinya Sehingga Apa Saya Merasa Malu Tidak Ada Ayah Dari Si Bayi Saya Juga Merasa Malu Sama Orang Tua Sehingga Apa Dia Menggugurkan Kandungannya Ada Lagi Heboh Di TikTok Saya Pernah Lihat TikTok Lagi Dia Tetap Menjaga Kandungannya Ini Remaja Akhir Karena Masih Baru Masuk Kuliah Dia Mempertahankan Kandungannya Walaupun Tadinya Dia Menggugurkan Karena Si pria Tidak Bertanggung jawab Jadi Banyak Kalau dikomentari Karena Dia Merasa Malu Harus Bilang Sama Orang Tuanya Sehingga Orang Tuanya Tahu Dia Kuliah Di Luar Ternyata Kuliah Tidak Jalan Hamili Jadi Bawa Cucu Lagi Ini Gambarnya Yang Kalian Bisa Tangkaplah Artinya Apa Jadi Kalau Misalnya Muda Mudi Sudah Berduaan Apalagi Di Tempat Gelap Biasanya Tempat Gelap Tidak Pernah Tempat Terang Kalau Terang Biasanya Berpasangan Sah Secara Suami Istri Ini Kalau Udah Mudah Mudah Berduaan Yang Ketiga Adalah Nah Yang Ketiga Itu Katanya Yang Orang Yang Bertanduk Iblis Yang Bertiga Adalah Setan Katanya Oke Itu Nah Ini Referensi Dari 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 Saya Saya Kembalikan Lagi Nanti Kemoderator Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Baik Terima kasih Kak Belet Untuk Penjelasannya Baik Untuk Acara Selanjutnya Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Oke Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Kita Mulai Dulu Dengan Saya Undang Dulu Sebelumnya Untuk Kak Lia Kak Dima Serta Kak Belet Untuk Masuk Kedalam Zoom Atau Videonya Dinyalakan Ya Bu Jangan Lupa Untuk Nanti Peserta Yang Saya Panggil Namanya Yang Bertanya Mohon Diaktifkan Videonya Ya Oke Untuk Yang Pertama Pertanyaan Pertama Nanti Ibu Lia Mau langsung Jawab Atau Satu-satu Dulu Bu Boleh Terserah Moderator Apaan Ternyata Banyak Ya Bu Pertanyaannya Ada Lima Bu Oh Iya Oke Boleh Boleh Jadi Saya Bacakan Dulu Atau Bagaimana Bu Ya Boleh Bu Boleh Ditayangkan Juga Boleh Oke Baik Pertanyaan Pertanyaan Dari Anak Kauan 19 Tahun Bu Ini Dari FON Ya Bu Nah Disini Dia Bertanya Kalau Misalnya Ada Remaja Yang Mengalami Insecurity Dengan Tubuhnya Ditambah Lagi Dengan Bullying Dari Lingkungan Yang Menjatuhkan Rasa Percayaan Diri Dari Remaja Nah Dia Mau Tanya Tanggepan Ibu Terhadap Kes Remaja Seperti Itu Adakah Hal-hal Atau Hal-hal Praktek Atau Saran Yang Efektif Untuk Mengatasi Hal tersebut Bu Dan terkadang Juga Remajanya Itu Kadang Suka Menutup Diri Dengan Orang Tua Untuk Pertanyaan Pertama Ya Bu Lalu Untuk Pertanyaan Kedua Itu Dari Cantika Dwi Mendrova 15 Tahun Dari SMA Matauli Kalau Dia bertanya Apakah Areha Kelamin Wanita Boleh Dibersihkan Dengan Sabun Bu Kalau Misalnya Tidak Dibersihkan Dengan Sabun Nanti Takutnya Tidak Bersih Itu Lalu Pertanyaan Yang Ketiga Ini Dari Hedena Tabita Pubra 17 Tahun Dari FON Itu Bagaimana Cara Meningkatkan Harga Diri Perempuan Yang Menurun Saat Perkembangan Emosional Yang Dipengaruhi Oleh Tekanan Dari Lingkungan Khusususnya Dari Orang Tua Ya Bu Lalu Untuk Pertanyaan Yang Keempat Itu Dari Angelia Dia 20 Tahun Dari Universitas Esa Unggul Dia Menanyakan Bagaimana Jika Seorang Anak Memiliki Pandangan Yang Berbebe Dari Orang Tua Apakah Hal Tersebut Menurut Pandangan Ibu Itu Buruk Nggak Jadinya Kita Jadi Anak Dulu Haka Atau Tidak Lalu Yang Terakhir Kelima Dari Nur Wahida Fitriani Umurnya 16 Tahun Dari SMA Negeri Satu Kelapan Nunggal Dimana Ini Bagaimana Cara Untuk Mengontrol Emosi Yang Meledak Ledak Ledak Pada Remaja Tadi Kan Bulia Bilang Kalau Remaja Itu Suka Meledak Ledak Bagaimana Kita Misalnya Ada Ini Yang Remaja Bisa Menghadapi Emosi Tersebut Silahkan Bu Dijawab Bu Nanti Untuk Yohana Cantika Hedena Angelia Dan Nur Wahida Silahkan Boleh Diaktifkan Videonya Oke Silahkan Kalia Terima kasih Kalia Kalian Berusaha Untuk Menjawab Untuk Pertanyaan Pertama Keywords Ada Kalian Tangkep Itu Ada Insecurity Ada Bullying Dan Ada Posisi Yang Mungkin Masih Menutup Diri Dengan Orang Tua Nah Hal Yang Bisa Membuat Harga Diri Atau bisa Dengan Menjawab Pertanyaan Yang lainnya Juga Adalah Menerima Dulu Saya Kondisi Saya Seperti Ini Menerima Dulu Gambaran Diri Adik-adik Semuanya Dengan Terbuka Dengan Terbuka Artinya Apapun Yang ada Saat Ini Saya Terima Kondisinya Dan Saya Akan Berupaya Untuk Melakukan Aktivitas Atau Untuk Melakukan Perbaikan Perbaikan Demi Mencapai Cita-cita Berikutnya Jadi Selama Anak Tersebut Tidak Bisa Menerima Dirinya Apa Adanya Saat Ini Akan Ada Terus Capaian Capaian Yang Dia Pengennya Begini Dia Pengennya Begini Dan Akhirnya Membuat Dia Menjadi Tertekan Nah Rasa Insecurity Itu Rasa Tidak Aman Itu Di fase Awal Pemberitas Itu Alamiah Karena Perubahan Hormon Yang Tadi Kalian Jelasin Nah Namun Berangsur Angsur Siklusnya Itu Akan Terjadi Sampai Dengan Late Adolescence Biasanya Sudah Mulai Dia Menerima Bahwa Identitas Diri Saya Adalah Seorang Anak Dari Supir Misalkan Kalian Waktu SMA Saya Suka Pas Kibra Jadi Saya Berlatih Pas Kibra Dan Akhirnya Saya Bisa Jadi Pengibar Bendera Walau Hanya Pasukan Delapan Misalkan Seperti Jadi Apa Yang Sudah Ada Saat Itu Saya Kacamataan Rambut Saya Panjang Kalau Orang Bilang Saya Nenek Nenek Karena Rambut Panjang Banget Akhirnya Saat Itu Saya Berusaha Melakukan Perubahan Terhadap Diri Saya Asalkan Arahnya Menuju Yang Lebih Baik Karena Saya Pas Kibra Berarti Saya Harus Potong Rambut Saya Dan Saat Saya Lomba Berbaris Baris Saya Buka Kacang Mata Saya Jadi Setelah Kita Menerima Diri Kita Dengan Jujur Dengan Apa Adanya Kita Akan Bisa Melakukan Koreksi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menuju Ke Perbaikan Nah Kalau Ada Masih Juga Orang Yang Masih Membuli Memang Tidak Kita Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang Jadi Kalau Mereka Terus Ada Niatan Seperti Itu Dua Cara Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Coba Bertanya Ada Apa Ya Dengan Saya Kok Kamu Menerus Mengatakan Seperti Itu Apa Dasarnya Kamu Suka Membuli Saya Apa Saya Pernah Melakukan Kesalahan Sama Kamu Atau Dia Ingin Justru Lebih Dekat Dengan Kamu Dengan Cara Seperti Itu Jadi Perlu Dilihat Dari Kedua Sisi Dan Untung Berikutnya Kalau Masih Menutup Diri Kepada Orang Tua Di fase Awal Memang Seperti Itu Kita Lebih Dekat Sama Teman Sehingga Perlu Kita Memiliki Kebijakan Untuk Mendapatkan Teman Yang Mendukung Teman Yang Bisa Memberikan Feedback Positif Sama Kita Jangan Hanya Teman Yang Dengerin Tapi Kemudian Dia Share Ke Orang Dia Nyebarin Dan Akhirnya Nggak Dapat Apa-apa Kita Dapat Dari Bahan Gosip Terus Tapi Masalah Kita Nggak Selesai Lalu Kemudian Kakalia Hanya Bisa Mengatakan Bahwa Tidak Terus Menerus Kita Tidak Bercerita Kepada Orang Tua Karena Bagaimanapun Juga Ada Satu Tahap Masalah Yang Mungkin Orang Tua Saat Ini Harus Tahu Nah Seperti Itulah Kita Cerita Sama Papa Mama Kita Bahwa Aku Ada Sedang Masalah Ini Loh Pak Menurut Bapak Bagaimana Seperti Itu Caranya Biar Nggak Menutup Diri Ya Memang Kita Mulai Dulu Kita Mulai Di Saat Yang Tepat Kita Lihat Papa Mama kita Pulang Kerja Udah Nggak Tampau Sampai Mungkin Atau Kita Orang Tua Pun Tahu Kenapa Kita Diem Aja Kenapa Kita Menarik Diri Karena Kadang Mereka Juga Kebingungan Mungkin Ada Masalah Di Sekolah Padahal Sebenarnya Dia Ingin Minta Artis Kita Seperti Itu Untuk Dede Yuhana Yuhana Kemudian Untuk Margaret Betul Ya Dampak Globalisasi Nyata Banget Untuk Remaja Beberapa Partikel Yang saya Baca Juga Memang Karena Apa Di Adolescence Itu Kan Sebenarnya Spare Time Atau Lazer Time Itu Kan Banyak Pulang Kuliah Udah Udah Nggak Ngapain Jadi Kuliah Belajar Ataupun Sekolah Itu 7-8 Jam Ngerja NPR Paling 1-2 Jam Tambah Setelah Itu Tidur 8 Jam Udah Nggak Ada Apa Lagi Jadi Bagaimana Kita Memanfaatkan Waktu Dengan Efektif Bisa Mengurangi Paparan Kita Dari Medsos Misalnya Berenang Tangkis Olahraga Balet Ataupun Membuat Video Latih-latihan Buat Film Olahra Segala Macemnya Jadi Kalau Kita Nggak Mau Kena Dampaknya Medsos Ya Kita Kurangi Paparan Itu Nah Tapi Kan Sekarang Lagi Online Kali Ya Gimana Dong Online It's Okay Dengan Kondisi Pandemi Dunia Seperti Ini Justru Online Itu Menjadi Jawaban Banget Buat Kita Bisa Mantra Ilmu Kamu Masih Bisa Dapat Kuliah Sekolah Dan Setelah Itu Buka Hal-hal Atau Portal-portal Atau Platform Edukasi Yang Sesuai Setelah Itu Kalau Kamu Mau Tetap Lihat Medsos Buatlah Dosis Terhadap Diribu Sendiri Jadi Satu Hari Saya Hanya Buka Setengah Jam Dekat Dengan Kita Menggunakan Paparan Pasti Kita Tidak Terima Kalimat Kalimat Bullying Ataupun Pengaruh Seperti Gadget Ketajuan Game Seperti Tidak Jadi Mulailah Dengan Membatasi Diri Saya Dengan Komitmen Bahwa Hari Ini Saya Cuman 30 Menit Saya Tahu Dengan Menggunakan Pemakaian Data Itu Ada Uang Yang Mengalir Itu Ada Paket Data Yang Dibeli Oleh Orang Tua Saya Dan Kalau Saya Makanya Cuman Buat Game Doang Itu Rasanya Ngebakar Uang Jadi Dengan Teman-teman Punya Mindset Atau Pemikiran Atau Kesadaran Seperti Itu Yang Mudah-mudahan Tidak Terlalu Terpapar Dengan Medsos Kalaupun Medsos Ambil Yang Baik Tapi Berilah Dosis Sama Diri Kita Karena Hidup Ini Tidak Hanya Mayanya Banyak Yang Nyata Yang Di Depan Mungkin Life Skill Yang Teman-teman Harus Gapai Juga Kamu Bisa Nggak Udah Misalkan 18 Tahun Kamu Tau Nggak Cara Mencuci Sepatu Misalkan Cara Mencuci Motor Ataupun Menguras Bak Hal-hal Life Skill Yang Bisa Membangun Teman-teman Pas Udah Nanti Gede Saya Udah Bisa Nih Kalau Saya Ngekos Nanti Jadi Nggak Hanya Melulu Di Medikas Sosial Jadi Di Batasi Gitu Ya Bu Yoke Yang Pertanyaannya Untuk Cantika Bu Apakah Area Kelamin Boleh Dibersihkan Dengan Sabun Ya Baik Kalau Dari Kondisi Area Kelamin Nanti Mungkin Ibu Elet Bisa Ibu Lydia Bisa Ini Memiliki PH Yang Khusus Jadi Nggak Bisa Sembarang Menggunakan Sabun Pencuci Kelamin Kenapa Karena Yaitu PH Nya Jika Rusak Maka Kondisinya Akan Rusak Jadi Kuman-kuman Bisa Masuk Entering Saluran Vagina Kita Dan Akhirnya Malah Bisa Bikin Kuman Tidak Sembarang Sabun Karena Rata-rata Sabun Yang Diluar Di Supermarket Itu Basanya Kuat Dan Kita Area Wanita Tidak Memiliki Ke Basahan Yang Kuat Kadarnya Justru Lebih Keasang Kemudian Ada Juga Di Sini Angelia Bagaimana Cara Meningkatkan Harga Itu Hedena Hedena Tadi Sudah Tadi Sudah Kemudian Cara Mengontrol Diri Biar Tidak Marah Marah Sama Yang Tadi Bu Yang Angelia Mungkin Pandangan Yang Berbeda Dari Orang Tua Apakah Pandangan Dengan Orang Tua Itu Jadi Kita Salah Dan Jadi Jadi Jatuh 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 Saya Mengajak Adik-adik Disini Bahwa Saat Kita Berkomitmen Suami Dan Istri Untuk Bercita-cita Memiliki Anak Itu Memang Kehendaknya Itu Cuman Punya Tuhan Jadi Atau Enggak Pada Saat Kita Dipercaya Untuk Hamil Dan Melahirkan Adik-adik Disini Kita Juga Mungkin Teman-teman Enggak Berasa Bahwa Menjadi Orang Tua Itu Enggak Ada Sekolah Enggak Ada Seperti Kalau Kamu Mau Kuliah Menjadi Dokter Ada Fakultas Kedokteran Ada Fakultas Seni Menjadi Orang Tua Itu Enggak Ada Fakultasnya Enggak Ada Kuliahnya Jadi Pembelajaran Yang Dialami Orang Tua Saat Merawat Adik-adik Ia Pun Terima Dalam Dari Sekililingnya Ataupun Keluarga Yang Lain Nah Kadang-kadang Memang Pas sudah Adolesans Eh Bapaknya Teman Gue Begini Kenapa Bapak Gue Gak Begini Kayak Gitu Gitu Nah Jika Teman-teman Mendapatkan Seperti Itu Dan Bertanya Kenapa Aku Enggak Memiliki Orang Tua Seperti Itu Di Fase Awal Mungkin Bisa Diterima Karena Sudah Mulai Terpapar Teman-teman Coba Aku Anaknya Yang Punya Microsoft Pasti Aku Gak Usah Kesulitan Cari Paket Data Misalkan Kayak Gitu Namun Satu Hal Yang Kita Perlu Sadari Bahwa Kita Ada Di Sini Karena Kehendak Tuhan Yang Maha Esa Melalui Orang Tua Kita Dan Kita Bisa Berada Karena Orang Tua Kita Melahirkan Kita Jadi Rasa Syukur Itu Dan Terima Kasi Kita Kepada Orang Membelurkan Pandangan Negatif Mungkin Orang Tua Kita Bukan Orang Yang Sempurna Kita Pun Sebagai Anak Belum Tentu Menjadi Anak Yang Sempurna Sehingga Sama-sama Sama Orang Tua Kita Bisa Memiliki Tujuan Yang Sama Melakukan Kebaikan Hari Demi Hari Dan Bisa Merubah Mindset Yang Kurang Bagus Terhadap Orang Tua Termasuk Kayak Papa Saya Mungkin Kalau Saya Bisa Cerita Papa Saya Supir Kemudian Pada Saat Usia 55 Tahun Pool PPD Itu Kan Udah Ganti Sama Prima Jasa Akhirnya Apa Mama Saya Yang Bekerja Sebagai Perawat Harus Menopang Keluarga Kalau Dari Perspektif Ini Ya ampun Bapak Kamu Udah Nggak Kerja Lagi Kita Terima Oh Ya Betul Papa Saya Sudah Nggak Ada Kerjanya Kita Terima Dulu Dan Rasa Waktu itu Berontak Ya betul Ada Kenapa Nggak Kerja Kenapa Papaku Nggak S1 Biar Kerjanya Banyak Selama Itu Masih Ada Di Pikiran Teman Teman Dan Kalaupun Diucapkan Bisa Digunakan Dengan Bahasa Asertif Saya Rasa Nggak Masalah Tetapi Kita Nggak Terus Menerus Berada Di Titik Kenapa Papaku Bukan Orang Kaya Tidak Seperti Itu Tetapi Kita Menerima Keadaan Kemudian Berusaha Porsi kita Sebagai Anak Itu Melakukan Yang Terbaik Untuk Keluarga Karena Orang tua Nggak ada Sekolah Dan Teman-teman Nanti Akan Menjadi Orang tua Dan Bersyukur Saat ini Ada Parental Parental Kelas Karena Biar Bisa Tidak Melakukan Kesalahan Yang Zaman Dulu Kita Lakukan Zaman Dulu Menatap Mata Orang tua Kita Tidak Dibolehin Tandanya Ngelawang Sekarang Justru Kalau Nggak Lihat Gampang Perhatikan Jadi Beda-beda Cettingan Sekarang Kemudian Cara Meningkatkan Harga Diri Tadi Udah Cara Mengontrol Diri Biar Nggak Emosi Biar Nggak Emosi Ini yang Bertanya Perempuan Laki-laki Tadi Perempuan Saat Kita Lagi Hide Itu Yaitu Adalah Fase Dimana Tadi Saya Bilang Seluruh Dunia Harus Menuruti Saya Ibaratnya Bill Guts Kalau Lewat Juga Pokoknya Lu Paham Gue Lagi Hide Nah Cara Bisa Agar Mengontrol Diri Kita Inhale Exhale Lalu Saat Itu Tarik Nafas Terus Kita Diam Sejenak Beberapa Artikel Menunjukkan Kamu Taruh Tangan Kamu Di bawah Air Mengalir Lalu Kamu Berpikir Jadi Saat Kamu Marah Kamu Tidak Berdosa Berdosanya Gimana Misalkan Pas marah Kamu merusak barang Nah itu Tidak Baik Jadi pada saat marah Kamu meledak-meledak By saying Masuk Masuk kamar Tutup pintu Mau teriak-teriak Mau gimana Segala macam Ungkapkan Ungkapkanlah Itu Bagaimana Perasaan Kamu Terhadap Mungkin Ada orang tua Kepesalan Segala macam Tapi Jangan sampai Merusak Barang Karena Melusak Barang Dan Melukai Orang lain Kamu Emosi Banget Mungkin Waktu itu Terus Kamu Misalkan Pukul Tembok Kayak Temboknya Tidak Kenapa Kamunya Luka Kamu Berdarah Dan kamu Cidera Dan Semua Akan melalui Fase itu Dan Percayalah Kedua orang tua Kamu Siap Untuk Mendengerin Asal Kita juga Ngomongnya Baik-baik Dan pada Saat kita Marah Itu Keluarkanlah Kata-kata Yang Tidak Menyakiti Ataupun Kadang-kadang Orang tua Juga jadi Kesel Jadi begini Balasan Kamu Terhadap Aku yang sudah Merawat Kamu Kamu lebih Pilih Pacar Kamu Itu Dibanding Saya Misalkan Seperti itu Tetapi Selama kita Masih bisa Mengeluarkan Kata-kata Pak Kenapa Bapak Marahin aku Depan teman-teman aku Aku kan malu Misalkan Seperti itu Boleh gak Pak Saat Menegur Jadi ada MOU MOU Berikutnya Kesepakatan Berikutnya Agar Mis Understanding Atau Mispersepsi Itu Tidak terjadi Lagi Sama Orang tua Dan Biar gak Meledak-ledak Tahan Tahan Dan itu Butuh Proses Pasti Terima kasih Bulia Kayaknya Pertanyaannya Sudah cukup Jelas Dijawab Semua Oleh Bulia Untuk Adek-adek Bagaimana Sudah cukup Jelaskah Untuk Yohana Cantika Hedena Angelia Dan Nur Wahida Gak ada Suaranya Mungkin Kalau gak ada Suara Mungkin sudah Jelas ya Yohana Cantika Hedena Angelia Dan Nur Wahida Karena dimut Kali Oh ya Mungkin Bisa dibantu Udah Jelas Oke Jelas ya Yohana Oke Untuk Cantika Hedena Dan Angelia Sertan Nur Wahida Bagaimana Jelas Bu Oke Udah Jelas ya Oke Jadi kita Lanjut Untuk Ini karena Pertanyaannya Banyak banget ya Nanti kita Lanjut lagi Untuk Terima kasih ya Kak Lia Untuk Jawabannya Sudah cukup Jelas sekali Jadi Adek-adeknya Sudah cukup Mengerti Dan jelas Dengan Jawaban dari Kak Lia Terima kasih Kalia Sama-sama Kak Yoncil Semangat ya Adek-adek Oke Lanjut ya Kita untuk Pertanyaan Untuk Kak Bima Ini ada Dari Yang pertama Dari Rio 19 tahun Dari STT Intim Makassar Pertanyaan ada dua Yang pertama Bagaimana Dan kapan Kapan Dan seperti apa Remaja dikatakan Sudah berada di fase Perkembangan yang sehat Kak Bima Lalu yang kedua Bagaimana Jika Remaja Laki-laki Tidak mampu Menjaga Kebersihan Reproduksinya Efeknya Seperti apa Ya Pak Lalu yang kedua Ini dari Yusril 18 tahun Dari Akper BPC Cirebon Dia bertanya Apakah Akan berbahaya Jika sperma Tidak dikeluarkan Pak Bima Lalu yang ketiga Alisa 15 tahun Dari Akper Lantumenten Ambon Apakah Berbahaya Apakah Wajar Jika Anak Usia 8 tahun Mengalami Mimpi Basah Karena Ini Ada Pengalaman Dari Tetangganya Silahkan Pak Bima Untuk Rio Yusril Dan Alisa Silahkan Videonya Dinyalakan Terima kasih Silahkan Kak Bima Baik Terima kasih Pertanyaannya Mungkin Saya Jawab Dari Rio Dulu Tadi Ditanyakan Bagaimana Seperti Apa Remaja Sudah Pada Pase Perkembangan Yang Sehat Nah Nah Sebenarnya Kalau Kita Lihat Powerpoint Yang Atau Materi Saya Yang Tadi Kita Kembali Ke Definisi Dulu Jadi Kesehatan Reproduksi Itu Apa Jadi Kesehatan Reproduksi Itu Sehat Pertama Apatakun Tadi Cara Fisik Mental Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berhubungan Dengan Sistem Dan Fungsi Dan Sistem Fungsi Dan Proses Reproduksi Jadi Bukan Hanya Penyakit Jadi Kalau Pertanyaannya Kapan Remaja Dikatakan Sehat Secara Reproduksi Jadi Sehat Secara Ketika Fisik Dan Mental Dan Sosialnya Yang Berhubungan Dengan Sistem Reproduksi Dapat Berfungsi Dengan Bagus Nah Permasalahannya Adalah Di Saat Remaja Nah Kita Bicara Saat Remaja Jadi Ketika Di Saat Remaja Sehat Seperti Apa Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ketika Di Remaja Kesehatan Reproduksi Untuk Remaja Adalah Menyiapkan Menyiapkan Seorang Remaja Punya Sikap Punya Perilaku Yang Sehat Sehingga Nanti Ketika Dia Tumbuh Dewasa Itu Punya Memiliki Menjadi Dewasa Yang Sehat Lalu Dapat Menggunakan Fungsi Reproduksinya Dengan Baik Atau Dengan Sehat Memiliki Peturunan Yang Sehat Dan Memiliki Keluarga Yang Berkualitas Yang Bahagia Nah Tujuannya Dari Kesehatan Reproduksi Di Remaja Adalah Menyiapkan Nah Bagaimana Menyiapkan Remaja Harus Punya Sikap Seperti Yang Saya Bila Sikap Dan Relaku Saya Kacentok Cara Fisik Mungkin Akan Menjawab Pertanyaan Yang Kedua Juga Jadi Cara Fisik Ketika Cara Fisik Sikap Seorang Remaja Saya Tidak Mampu Menjaga Kebersihan Kebersihan Organ Reproduksinya Nah Apa yang akan terjadi Yang terjadi adalah Timbun Penyakit Baru Atau Masalah Baru Di area Reproduksi Contohnya Adalah Yang Paling Saling Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Di area Reproduksi Bagi Kemajian Laki-laki Itu Sering Lembab Kita Di ikan Yang Tropis Otomatis Akan Area-area Tertentu Di tubuh Kita Karena Proses Pubertas Peningkatan Belajar Produksi Minyak Yang Berlebih Sehingga Akan Menyebabkan Area-area Tertentu Lembab Sehingga Akan Memicu Memudahkan Bakteri Untuk Berkembang Nah Kalau Kita Tidak Menjaga Kesehatan Reproduksi Akan Temui Masalah Baru Biasanya Jamur Berkembang Jika Jamur Berkembang Di area Reproduksi Ada Yang Disebut Dengan Penyakit Tineagloris Nah Itu Kalau Ini Penyakit Yang Sering Dialami Oleh Remaja Atau Laki-laki Yang Di Iken Tropis Ada Gatal Infeksi Jamur Biasanya Terjadi Dilipatan Pah Nah Cara Fisik Dan Mental Oh Mental Tadi Cara Fisik Ya Cara Mental Cara Mental Dia Mengerti Enggak Fungsi Reproduksinya Ketika Ketika Remaja Masuki Usia Pubertas Maka Secara Biologis Secara Biologis Dia Mampu Menggunakan Fungsi Reproduksinya Ketika Dia Sudah Tinggi Basah Sudah Sudah Abil Balik Terus Dia Melakukan Hubungan Seks Dengan Kekasihnya Dan Kekasihnya Hamil Nah Cara Mental Atau Secara Sosial Hal itu Tidak Tidak Sehat Jadi Itu Bukan Penyakit Tapi Itu Secara Kesehatan Reproduksi Tidak Sehat Karena Dia Tidak Menggunakan Fungsi Reproduksinya Sesuai Dengan Perkembangannya Sehingga Edukasi Kesehatan Reproduksi Untuk Kemajian Itu Sangat Diterlukan Jadi Jadi Kata Kuncinya Jawaban Saya Baik Secara Fisik Mental Yang Berhubungan Dengan Reproduksi Seorang Remaja Tidak Terajat Jika Mampu Bersikap Dan Bertindak Untuk Menjaga Kesehatan Reproduksinya Sama Seperti Merokok 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 Tindakan Yang Dapat Menganggu Sistem Reproduksi Untuk Kedepannya Karena Banyak Anak-anak Remaja Yang Merokok Nah Merokok Seperti yang Sini Tapi Dapat Mengganggu Kualitas Sperma Untuk Kedepannya Karena Disana Ada Peribuan Zat Zat Yang Berbahaya Untuk Tubuh Sampai Kanker Dan Lainnya Seperti yang Saya Dileksan Sekarang Banyak Sekali Contohnya Remaja Remaja Yang Menggunakan Kayak Ampas Saya Bukan Perokok Jadi Tidak Begitu Familiar Seperti Kayak Rokok Elektrik Nah Saya Tidak Tau Sebutannya Apa Tapi Tau Saya Rokok Elektrik Nah Sama Seperti Sekarang Sekarang Tidak Merokok Tapi Banyak Remaja Yang Beralih Ke Rokok Elektrik Saya Baca Beberapa Jurnal Penelitian Trendnya Naik Rokok Elektrik Memang Secara Kualitas Secara Kualitas Isi Dari Rokok Elektrik Kandungan Kimianya Tidak Sebanyak Rokok Biasa Tetapi Ternyata Dari beberapa Jurnal Yang Saya Baca Rokok Elektrik Memiliki Memiliki Dampak Yang Buruk Terutama Untuk Kesehatan Kedokis Juga Jadi Baik Rokok Elektrik Maupun Rokok Biasa Yang Dibakar Itu Sama-sama Berdampak Buruk Pada Kesehatan Reproduksi Di Data Memang Bukan Satu-satunya Yang Menyebabkan Dia Terganggu Fungsi Reproduksi Untuk Kedepannya Tapi Itu Menjadi Salah Satu Penyebab Dari Gangguan Reproduksi Yang Mungkin Nanti Akan Terjadi Sehingga Di usaha Remaja Ini Sudah Teredukasi Bagaimana Berperilaku Sehat Bersikap Yang Sehat Untuk Menjaga Sistem Reproduksinya Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Sudah Diberikan Di Fasenya Sekarang Itu Dikatakan Sehat Jadi Bukan 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 Bebas Dari Penyakit Dan Cacat Itu Mungkin Menjawab Pertanyaan Dari Riko Rio Maaf Rio Yang Kedua Adalah Apakah Berbahaya Jika sperma Tidak Dikeluarkan Pak Dari Yusril Apakah Berbahaya Jika sperma Tidak Dikeluarkan Jadi Sebenarnya Sperma Jika tidak Dikeluarkan Maka Dia akan Diserap Perut Kembali Jadi Jangan Kortir Bagi Adik-adik Nanti Dulu Dulu Mito Nanti Jadi Batu Kalau Tidak Dikeluarkan Ada Dulu Kayak Gitu Waktu Saya Masih Ramaya Juga Dan Sebagainya Nah Itu Persepsi-persepsi Yang Salah Sperma Jika Dikeluarkan Maka Dia akan Diserap Kembali Oleh Tubuh Jadi Di Sperma Jika Sperma Akan Berkembang Dan Matang Dan Mereka Akan Tersimpan Di Epididinis Atau Dengan Kantong Sperma Yang Dibuat Nah Ketika Laki Ejakuasi Maka Sperma Akan Keluar Dan Terdorong Tercampur Oleh Air Mani Juga Jadi Akan Berbeda Antara Air Mani Dengan Sperma Nah Mungkin Itu Yang Saya Jelaskan Untuk Tercampur Tercampur Yusril Yusril Nah Nanti Untuk Kedepannya Berapa Lama Pematangan Sperma Kapan Paling Baik Untuk Berhubungan Dengan Pasangan Itu Nanti Akan Ada Kesehatan Produksi Untuk Untuk Yang Remaja Jangan Takut Tidak Dikeluarkan Kedepannya Karena Jika Tidak Dikeluarkan Ketika Tubuh Siap Dia Nanti Akan Mengeluarkan Sendiri Dengan Cara Bidip Bidipas Kembali Jadi Bidipas Bukan Hanya Pertama Mungkin Bisa Bidipas Yang Bisa Yang Pertama Dan Terakhir Karena Karena Nanti Akan Diserap Juga Jadi Dengan Dengan Khawatir Kalau Sebenarnya Tidak Dik Yang Yang Terakhir Pak Dari Alicia Yang Apakah Wajar Jika Anak Usia 8 Tahun Mengalami Mimpi Basah 8 Tahun Mengalami Bisa Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Banyak Sekali Faktor Pemicu Dari Pubertas Atau Kematangan Aku Sebenarnya Yang Yang Perlu Dilihat Dulu Itu Mimpi Basah Apa Apa Enggak Jadi Yang Membedakan Itu Benar Mimpi Basah Apa Enggak Yang Pertama Itu Oh Sudah Terimiterasi Mimpi Basah Sebenarnya Akibatik Atau Kesebubertas Dipengaruhi Oleh Banyak Hal Seperti Saya Tidak Dipatok Oleh Umur Sebenarnya Ada Kadang-kadang Terkentu Ada Kadang-kadang Terkentu Yang Menyebabkan Dia Lebih Lambat Atau Lebih Cepat Seperti Apa Seperti Lingkungan Seperti Apa Yang Dia Makan Tercukupi Tidak Proteinnya Dan sebagainya Sehingga Menyebabkan Pematangan Dari Organ-organ Reproduksi Dari Si Anak Tersebut Nah Ketika Ketika Organ Reproduksi Sudah Matar Maka Si Anak Tersebut Akan Mengalami Gejala Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ada Gejala Primer Dan Sekundar Jadi Dilihat Gejala Primer Yaitu Mubi Basah Ketika Anak 8 Tahun Sudah Mengalami Mubi Basah Berarti Jika Benar Itu Mubi Basah Berarti Berarti Organ Reproduksinya Sudah Matang Dan Siap Jadi Bukan Jadi Mubi Basah Itu Hanya Menandakan Bahwa Suatu Organ Sudah Siap Untuk Digunakan Nah Kita Bisa Lihat Juga Tanda-tanda Sekundar Yang Lain Seperti Yang Saya Berubah Enggak Ada Perubahan Fisik Lain Enggak Yang Terjadi Pada Anak Tersebut Jadi Kalau Ditanya Apakah Bisa Anak 8 Tahun Mengalui Kita Kemungkinan Bisa Karena Dipengali Oleh Fiklah Faktor Seperti Yang Saya Suka Tadi Tapi Dukat Pekasi Dulu Itu Benar-benar Dikasa Apa Tidak Dan Dicek Lagi Berdasarkan Berdasarkan Ciri-ciri Sekunder Yang Lain Apakah Menjawab Baik bagaimana Dengan Rio Yusril Yusril Dan Alisa Apakah Cukup Menjawab Cukup Mengerti Cukup Baik Yusril Bagaimana Tolong Dinyalakan Alisa Halo Cukup Mungkin Bisa Dibantu Dari Panitia Dinyalakan Untuk Alisa Dan Yusril Sudah Jelas Ibu Sudah Sudah Jelas Jelas Alisa Yusril Sudah Cukup Jelaskah Sudah 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 Jelas Jelas Semua Baik Kita Lanjut Untuk Ibu Belet Ini Pertanyaannya Kayaknya Cukup Banyak Bu Jadi Bersiap Ya Bu Mungkin Saya akan Bacakan Dulu Yang Pertama Dari Amelia Putri Wulandari 19 Tahun Dari Tanggerang UPH Bu Ini Mau Nanya Dia Kalau Misalnya Menstruasinya Tidak Rutin Dan Terkadang Memajang Sampai 40 Hari Apakah Itu Tanda-tanda Hiper Suistisme Dan Termasuk Sindrom PCOS Atau Tidak Bu Bagaimana Ya Bu Lalu Selanjutnya Pertanyaannya Dari Esra Amaria Ekaristi 19 Tahun Dari FON Ini Bu Kalau Misalnya Ada Kehamilan Usia Dini Apakah Ditinjau Dari Bagaimana Dari Mungkin Dari Segi Fisikis Dan Emosional Lalu Kalau Misalnya Dia Organnya Kan Berarti Kalau Umur Masih Pernikahan Dini Organnya Apakah Sudah Siap Apakah Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Bayinya Apakah Bayinya Menjadi Prematur Atau Cacat Lalu Satu Lagi Kalau Misalnya Apakah Normal Enggak Bu Kalau Wanita Usia 19 Tahun Menstruasinya 2 Sampai 3 Bulan Sekali Lalu Ada Pertanyaan Lagi Dari Fiona Gani Budianto Umur 20 Tahun Dari Universitas Satya Wacana Salah 3 Ini Dia Dia Menanyakan Apa Penyebab Menstruasi Tidak Teratur Bu Apakah Berbahaya Dan Kedepannya Akan Mempengaruhi Kesuburan Apa Tidak Bu Lalu Bagaimana Cara Agar Menstruasi Dapat Kembali Teratur Atau Obat Apa Yang Dapat Dibeli Untuk Menjadi Teratur Bu Lalu Ini Mungkin Pertanyaannya Hampir Sama Dengan Siapa Nia Mungkin Tadi Itu Ya Oh Tapi Mungkin Kalau Dari Maria Lepa Angelina Koten Numur 21 Tahun Dari Stikes Awal Bros Batam Dia Menanyakan Begini Bu Kalau Misalnya Ada Anak Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua Dia Masih Dini Usianya Masih Usia 16 Tahun Itu Masih Belum Matang Ya Bu Untuk Alat Reproduksinya Atau Rahimnya Nah Menurut Ibu Bagaimana Cara Kita Orang Awam Dapat Baik Dan Bagaimana Supaya Mereka Tidak Melakukan Seperti Itu Lagi Untuk Saudara Perempuan Atau Anak Perempuan Mereka Yang Lainnya Itu Ya Bu Lalu Ini Tadi Yang Fitri Swipe 19 Tahun Hampir Sama Ini Mungkin Pertanyaan Dengan Yang Sebelumnya Ya Ini Juga Hampir Sama Nah Ini Ada Dari Cantika Lagi Dari SMA Mata Uli 15 Tahun Kalau Setiap Datang Bulan Bu Berapa Kali Kita Mengganti Pembalut Agar Kebersihan Dari Vagina Tetap Terjaga Kalau Ini Dari Klaresa Lovena Banyak Ya Bu Pertanyaannya Ya Nanti Mungkin Langsung Dijawab 19 Tahun Dari UPH Juga Kalau Misalnya Kehamilan Di luar Nika Dari Faktor Permokosaan Nah Untuk Menghindari Tersebut Apakah Boleh Menggunakan Pospil Yang Dibeli Bebas Di Apotik Apakah Pospil Ini Termasuk Obat Bebas Terus Yang Dari Maria Natali Gabriela 16 Tahun SMA Santo Thomas 1 Medan Bu Dia Mau Bertanya Bagaimana Kalau Cara Membersihkan Alat Kelamin Pada Wanita Kalau Salah Itu Bisa Merusak Atau Memecah Keperawanan Tidak Bu Lalu Ini Kalau Ini Dari Rico Rioroki Hermanus Tadi Sama STT Tapi Dia Nanya Kalau Misalnya Remaja Memilih Aborsi Apakah Dampak Yang Serius Pada Mereka Terus Terakhir Ini Ada Lagi Ini Dari Maria Natali Dari Medan Tadi Satu Lagi Dia Menanya Postul Badan Bisa Gak Mempengaruhi Dari Reproduksi Misalnya Kalau Kita Gemuk Atau Kurus Satu Lagi Bu Dari Widya Astuti 19 tahun Upper BPC Dari Cirebon Kalau Misalnya Menstrulasi 28 hari Rentang Normalnya 24 35 Kalau Misalnya Tidak Menentu Hampir Sama Mungkin Dengan Yang pertanyaan Sebelumnya Bu Yang Lainnya Tapi Hampir Sama Apakah Kalau Menstrulasinya Tidak Menentu 12 Sekali Atau Kadang 5 Bulan Sekali Baru Menstrulasi Apakah Berpengaruh Silahkan Ibu Pertanyaannya Dijawab Untuk Dijawab Ya Bu Terima Kasih Kak Yoce Sebelumnya Saya kontrak Dulu Karena Ini sudah Lewat Dari Jam 4 Ya Betul Sekali Bu Karena Mungkin Saking Antusiasnya Banyak Pertanyaan Jadi Kita Sudah Sudah Lewat Dari 13 Menit Ya Bu Ya Karena Masih ada Post-test Kan Ya Ada Post-test Dan Nanti Ada Pengumuman Untuk Dopress Ya Oke Jadi Mohon maaf Jika semua Pertanyaan Nanti Tidak Saya Mungkin Tidak Terjawab Karena Mungkin Pertanyaannya Sama Saya Mulai Dari Atas Dulu Ya Dari Atas Dari Sisa Cantika Area Klamin Atau Vagina Dibersihkan Menggunakan Sabun Atau Tidak Bu Karena Ada Yang Bila Gak Boleh Sedangkan Kalau Gak Pake Sabun Nanti Malang Gak Bersih Nah Tadi Sudah Dibahas Sama Bulia Untuk Bagian Vagina Itu Ada PH PH Itu Kisaran 3,5 Sampai 4,5 Jadi Kalau rentang PH Itu Sudah Belajarkan Yang SMP Keasaman Jadi Dari PH1 Sampai PH14 Untuk Vagina PH Keasamannya Ada Di 3,5 Sampai 4,5 Jadi Jangan Kalian Gunakan Cairan Yang Terlalu Asam Atau Terlalu Basah Karena Kenapa Akan Menimbulkan Banyak Penyakit Misalnya Nanti Kalian Yang Seharusnya Kuman Yang Bukan Kuman Maksudnya Untuk Yang Normal Di Sana Karena Kalian Basu Pengen Bersih Banget Yang Seharusnya Melindungi Jadi Tidak Ada Atau Kalian Misalnya Terlalu Basah Lembab Yang Timbul Jamur Atau Gatel Atau Kemerahan Atau Lecet Jadi Lebih Aman Lebih Amannya Kalian Pergunakan Air Air yang Mengalir Aja Air Mandi Yang Mengalir Intinya Karena Ada Ada Penelitian Yang Mengatakan Kalian Sering Menggunakan Pembersih Kewanitaan Itu Akan Membuat Masalah Baru Apa Itu Intinya Dia Terbiasa Menggunakan Alat Kebersihan Itu Jadi Bermasalah Yang Seharusnya Mungkin Pikir Dia Pengen Terlalu Bersih Jadi Malah Bermasalah Untuk Bagian Kelamin Jadi Saran Saya Gunakan Air Mengalir Saja Air Mandi Air Yang Biasa Kalian Pakai Yang Penting Kalian Pakai Air Itu Dan Kering Jadi Celananya Juga Jangan Yang Celanah Ketat Jangan Yang Celanah Yang Kering Masih Lembap Kalian Pergunakan Kering Dan Berbahan Katun Itu Yang Aman Saya Rasa Sudah Kejawab Kemudian Saya Lihat Pertanyaan Yang Di Bawah Oke Mana Lagi Dari Maria Kak ingin Bertanya Kenapa Kalau wanita PMS Dapat Mempengaruhi Perasaan kita Seperti Bad mood Dan Jelas Sekali Karena Dari PMS Sudah Premenstruasi Sindrom Jadi Sindrom Sebelum Menstruasi Apa Penyebabnya Karena Ketidakseimbangan Hormon Hormon Untuk Yang Mengatur Terjadinya Menstruasi Jadi Itu Akan Sangat Pengaruhi Sekali Jadi Kalau Kalian Sudah Tahu Kalian Menstruasi Tanggalnya Teratur Jadi Kalian Sudah Bisa Menjaga Atau Kalian Sudah Sudah Edukasi Diri Sendiri Misalnya Kalian Suka Kopi Atau Suka Teh Itu Mempengaruhi Jadi Kalian Pada Menstruasi Atau Ujung Ujung Nanti Kalian Jadi Nyeri Head Atau Sakit Pada Menstruasi Kemudian Sebelum Terjadinya PMS Kalian Coba Berolahraga Olahraga Ringan Aja Misalnya Jalan Jalan Pagi Atau Jogging Itu Bermanfaat Sekali Karena Badan Kita Berhubung Tadi Pertanyaan Yang Di Bawah Kalau Kegemukan Dan Kalau Kekurusan Sesuai Dengan Tinggi Badan Dan Berat Badan Kalian Itu Itu Akan Mempengaruhi Yang Namanya Kerja Sistem Hormon Reproduksi Itu Akan Mempengaruhi Sekali Mungkin Jadinya Mesnya Tidak Teratur Ada Yang Memanjang Misalnya Sampai Dua Bulan Sekali Baru Dapat Atau Yang Memendek Dalam Satu Bulan Itu Bisa Dua Kali Dapat Nah Itu Yang Bahaya Bahaya Kenapa Karena Itu Akan Pengaruh Terhadap Kesuburan Si Perempuan Ya Pengaruhnya Apa Kalau Misalnya Tidak Subur Tidak Bisa Hamil Jadi Tidak Akan Mempengaruhi Untuk Keturunan Kemudian Ya Dari Ani Kesentara Produksi Maja Kadang Bertetangan Dengan Adat Istiadat Benar Banyak Sekali Yang Edukasi Kesehatan Terutama Yang Perempuan Jangan Perempuan Untuk Yang Habis Melahirkan Aja Kadang Banyak Benrok Dengan Asuhan Keperawatan Untuk Setelah Persalinan Itu Banyak Yang Bertenangan Dengan Adat Apa Perannya Kita Ya Kalian Memberikan Sesuai Dengan Pursinya Kalian Edukasinya Misalnya Kalau Berdasarkan Yang Saya Baca Misalnya Kalian Menjawab Seperti Itu Atau Kalian Memberi Jadi Bukan Pendapat Kalian Tetapi Berdasarkan Yang Kalian Baca Dari Buku Atau Dari Artikel Lain Dari Penelitian Jadi Kalian Dasarnya Kuat Kemudian Nah Nah Tadi Samanya Yang Si Amelia Teman Yang Siklus Menstruasinya Tidak Rutin Memanjang Sampai 40 hari Jelas Ini Tidak Normal Nah Untuk Menentukan PCOS Atau Tidak PCOS Ini Kan Polikistik Overe Sindrom Ini Kan Udah Masalah Medis Jadi Kalian Jangan Didiamkan Lebih Baik Kalian Kontrol Kedokter Apa Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Karena Kondisi Kondisi Mempengaruhi Kesuburan Tentunya Di Suatu Saat Kalian Menikah Terus Kalian Ingin Punya Anak Ini Akan Pengaruh Sekali Pengaruh Ini Terhadap Apa Tentunya Terhadap Kehamilan Untuk Memperoleh Keturunan Jadi Kalian Harus Diusahakan Untuk Kontrol Atau Periksa Minimal Periksa Ke Puskesmas Atau Kedokter Kemudian Dari Ezra Ekaristi Apa yang terjadi pada remaja Mengalami kehamilan Usia dini Misalnya Usia 20 tahun Kebawah Tadi sudah Saya Singgung Tadi di materi saya Untuk Usia kehamilan Itu Di bawah 20 tahun Berarti kan masih Remaja ya Tidak hanya dari Sikis Atau Emosionalnya ya Semuanya terganggu Semuanya terganggu Karena Kenapa Pertama Si Perempuan ini Si remaja ini Belum siap Secara Emosional Misalnya Dia masih kuliah Atau misalnya Dia tidak kuliah Apakah dia siap Untuk menjadi seorang Ibu Pada usia yang muda Sedangkan yang Sudah cukup Umur saja Belum tentu Dia siap Gitu kan Misalnya Gimana nanti Saya mengasuh Si baby Bagaimana Cara menyusuinya Bagaimana Mengganti popoknya Bisa enggak ya Saya nanti Besarkan dia Untuk menjadi Seorang sarjana Misalnya Jadi bukan hanya Secara psikologis Fisik juga Bermasalah Rahim Yang belum matang Yang belum cukup Usianya Untuk Kan itu Kematangan reproduksi Hubungannya ya Kalau Belum siap Dan kalian Buahi itu Sehingga ada Seorang calon Baby Atau janin Pengaruhnya Pada kesehatan Si reproduksi Si remaja tersebut Yang tadi Saya katakan Penelitian Yang Penderita kanker Servis Itu rata-rata Selain dia memang Aktifitas seksualnya Banyak Pernikahan Di usia Ini itu Salah satu faktornya Jadi yang Sesuatu yang belum matang Jangan dicoba-coba deh Tidak hanya Masalah rahim Terus Kemungkinan bayi lahir Prematur Benar Karena apa ya Karena memang Tidak siap Untuk organisi Reproduksinya Untuk si Baby Kemudian Sama nih Pertanyaan si Fiona Gani Fiona Gani Budianto Ini Perempuan Ya kali ya Apa penyebab Menstruasi Tidak teratur Banyak Yang pasti Poinnya itu adalah Ketidakseimbangan Hormon Kemudian Apa itu berbahaya Kalau didiapkan Bertahun-tahun Ya berbahaya Apakah Kedepannya Akan terpengaruh Pada kesuburan kita Jelas Tadi sudah dijawab Bagaimana cara Agar menstruasi Dapat kembali teratur Atau obat Nah kalau Untuk supaya Teratur Itu kalian Paling banyak Kalau Seporsi kalian aja Misalnya kalian melakukan Pola hidup yang sehat Tidak bergadang Olahraga Tidak minum kopi Tidak minum teh Tidak makan makanan junk food Ya itu pengaruh sekali Dan itu sudah banyak penelitiannya Itu yang akan mempengaruhi Kesuburan perempuan Ya Obat tape yang dapat dibeli Agar kembali teratur Obat itu Kalau kalian dapat Instruksi dari dokter Kalian sudah konsul Ke dokter Dan dokter memberikan Bukan beli sembarangan Di apotik Ini terkait Pertanyaannya Siapa tadi ya Tentang pospil Ya itu Pospil kan KB andalan ya Itu tidak boleh sembarangan Itu atas saran Dari petugas kesehatan Kemudian Apalagi Saya yang menanya Kepada Bu Belit Mengenai remaja Yang sudah menikah Di bawah umur Menurut Ibu Bagaimana kita Sebagai orang awam Dapat memberitahu Kalau menikah di bawah umur Itu adalah hal yang tidak baik Kalau saya Jadi kamu Coba ditanya Dia secara pribadi Kamu siap nggak Itu aja dulu pertanyaannya Kalau menurut dia jawabannya Dia siap ya Berarti kamu harus support dia Intinya dia ini kan Menikah Dijodohkan ya Karena melawan orang tua Juga sesuatu yang tidak baik ya Jadi kalian harus Edukasi seporsi kalian Usia 16 tahun itu Masih usia yang belum matang Untuk sistem organ reproduksi Kalau dipaksakan Banyak Banyak nanti faktor-faktor Atau kejadian yang Ya seperti tadi Perdarahan Biar baru lahir rendah Bahkan kadang ada yang namanya Depresi postpartum Atau baby blues Karena belum siap secara mental Sebagai Untuk menjadi seorang ibu Intinya yang dibawa usia Dibawa usia dari 20 tahun ini Atau Kan pemerintah menyarankan Sudah lebih dari 20 tahun ya Untuk pernikahan ya Tidak dibawa 20 tahun Nah Kalau misalnya dibawa 20 tahun ini Benar-benar harus Ya di edukasi dengan seporsi kalian lah Bukan di porsi seperti Seperti kalian menjudge Wah kamu salah Kamu ini banget sih Kamu Sayang banget sama orang tua Sehingga kamu mengiakan Nah kalian porsikan Seperti kalian bersahabat sama dia aja ya Jadi tidak perlu menjudge juga Karena mungkin itu bukan pilihannya dia ya Kemudian Saya ingin bertanya bu Dari si Maria Natali Kenapa pada masa PMS Yang itu cenderung mudah marah Atau baikmu Tadi sudah dijawab ya Karena Gangguan dari Hormon ya Ketidaksimbangan hormon Ibu Lia Ini Fitriya swipe ya Kalau kita menikah Usia dini atau nikah muda itu Bisa menyebabkan risiko Sudah tadi ya Sudah dibahas Oke Yang jantinya bu Untuk pengganti pembalut Oh pengganti pembalut Agar kebersihan darah vagina tetap terjaga Normalnya 2-3 jam itu sudah bisa diganti Di hari pertama Ya Di hari pertama kan darah menstruasi itu banyak ya Di hari pertama Karena ada yang menstruasi bisa sampai seminggu Ada yang 5 hari gitu kan Intinya jangan sampai Misalnya kalian mandi Ganti pembalut Pas mandi sorenya Kalian baru ganti pembalut Itu salah Itu panjang sekali Sehingga nanti Kotor ya Namanya juga darah kotor yang harus segala dikeluarkan Kalian endapkan misalnya sampai 12 jam Ya itu salah banget Minimal-minimalnya 2-3 jam sekali itu kalian sudah ganti ya Kemudian Kehamilan dua nikah karena berbagai faktor Perkosaan Apakah Menghindari kehamilan Saya sebenarnya justru bingung nih pertanyaannya dari Sikla Reza UPH ini ya Kehamilan dua nikah karena berbagai faktor Salah satunya pemerkosaan Maka dari itu untuk menghindari kehamilan Apakah boleh menggunakan pos pil yang dipilih bebas Tadi saya jawab Yang apapun itu Yang Saya pernah waktu saya residensi Datang Seorang remaja putri dengan Polisi Dan juga dengan Orang tua si putri Padahal suka sama suka nih Makanya terjadi Kehamilan tersebut Tapi si Orang tua melaporkan Kalau ini pemerkosaan Bagaimana pemerkosaan orang suka sama suka Si remaja putrinya mengakui Ya jadi apa yang harus dilakukan Ya Bukannya menggugurkan Menggugurkan berarti kan dosa dua kali ya Yang pasti ya kalian harus bicara baik-baik Diskusi baik-baik Mau dikemanain ini Untuk lanjutannya Ya udah dosa berbuat dosa Melakukan Udah tahu tidak benar Dan kalian Mau bikin lagi menggugurkan Itu salah Pos pil Tidak di Tidak diperbolehkan Kecuali tenaga kesehatan yang memberikan Itu adalah pil Ya pil KB Ya jangan coba-coba ini ya Dibeli ya Apalagi kalian yang belum waktunya Apakah kalau membersihkan alat kelamin pada Pertanyaannya dari si Natali Maria Natali Kalau membersihkan alat kelaminnya salah Ini salahnya seperti apa nih Saya bingung nih Maksudnya salahnya dari belakang ke depan Apa dari Iya Halo Kalau misalnya membersihkan Hanya membersihkan Tidak sampai memusahkan keperawanan ya Tidak sampai seperti itu Kecuali membersihkannya Kalian pakai apa Pakai alat yang besar gitu kan Bahaya itu ya Tidak boleh Jadi cukup dengan membersihkan Menggunakan air dari depan Menggunakan tangan kalian ya Tangan kiri dari depan ke belakang Dari depan ke belakang Tidak usah pakai alat-alat yang lain ya Nanti kalau pakai alat-alat yang lain Bahaya nanti ya Yang ada infeksi adanya ya Bukan mengecahkan keperawanan Masalah remaja hamil di Sorry Dari si Rioriki ini Rioriki banyak kayaknya pertanyaannya ya Masalah Yang tentang aborsi Kalau misalnya hamil Masa maja Dan memilih Aborsi Apakah dampak seriusnya yang terjadi Apa dampaknya mungkin Bu Ya itu tadi sama Dampaknya ya besar sekali Masa depannya dia Jadi gak jelas kan Karena dia belum Mungkin dia punya cita-cita Jadi seorang perawat gitu kan Perawat yang profesional Mau jadi cita-cita jadi Menjadi seorang dokter ya Harus terkabur semua impiannya Karena apa? Karena dia harus merawat seorang bayi kan Kalau bayinya di Bertanggung jawab gitu Untuk si laki-lakinya Kalau dibawa Si cowoknya kabur Ya Belum lagi yang secara normal aja Bisa menyebabkan depresi Cospartum Apalagi ini remaja ya Jadi jangan Inilah Jangan Jangan ada pikiran untuk aborsi Kalaupun ternyata sudah Kalah kadung Maksudnya sudah terjadi Didiskusikan Kedua belah pihak Baik dari keluarga si penumpuan Maupun si keluarga si laki-laki Jangan Melakukan lagi dosa kedua Dosa kedua itu maksudnya Cari jalan pintas Digugurkan aja Biar tidak tahu Padahal Lebih bahaya lagi ya Widya Astuti Tadi sudah saya jawab ya Siklus menstruasi Normalnya memang 28 hari Kalau ada yang sampai 2 bulan sekali Atau 5 bulan sekali Baru menstruasi Itu bahaya Kalian harus konsultasi Ke dokter SPOG ya Apa itu dokter Objin Oke itu aja kali ya Bu ya Sama Oh iya sudah semua Kayak ya Bu ya Sudah ya Kalau ini Bu yang misalnya Apakah postur badan Bisa mempengaruhi reproduksi Misalnya dia gemuk Atau kurus Ini dari Maria Natali Dari Medan Bu Dari Maria Natali Gabriela Untuk itu tadi saya yang bahas Kalau misalnya berat badan kalian Terlalu gendut Atau terlalu kegemukan Itu pengaruh Terlalu kurus pun Itu pengaruh Pengaruhnya kemana Kesuburan memang Jadi lebih baik Kalian seporsi yang normal aja lah Makanya dikatakan Berperilaku hidup yang sehat Salah satunya olahraga Pola makan yang sehat Jangan yang junk food Hindari minum-minuman yang Tidak Apa Tidak sehat lah Sekarang kan udah banyak nih Yang ngetrend nih Teh-teh Kopi-kopi ya Nah kalau kalian mau Mikirkan masa depan Lebih jauh lagi ya Hindari itu Atau kurangi ya Karena itu akan pengaruh Sama kesuburan Jika kalian tidak Dari sekarang Aware bisa jadi Kalian di Masa yang akan datang Tidak bisa untuk Memiliki keturunan Udah itu kali bu Ya oke bu Udah terjawab semua Sepertinya ya Sepertinya Ijin bu Lydia Mungkin yang tadi bu Apa Widia Susi Bisa kita korelasikan Kena yang Kurang teratur tadi Hidnya itu Hubungannya bisa juga Dari makanan ya Jadi hubungannya Bu Belet bilang tadi Jangan food Itu karena Salah satu makanan Bentukan fast food Itu ada yang Estrogennya tinggi Nah itu yang Membuat Monggo bu Biar mungkin bisa Lebih jelas Jadi Kalau misalnya Tidak seimbang Antara hormon Progesteron dan estrogen Kalian Kalian sudah Belajarkan ya Ipa ya Atau belum ya Saya rasa sih Kalian sudah belajar ya Kalau tidak seimbang Hormon itu Hormon yang ada di perempuan Berdampaknya Seperti itu Ya kelebihan Hormon estrogen Atau Atau kelebihan Hormon pregesteron Itu Tidak bagus Jadi lebih amannya Seimbang Seimbangnya dengan bagaimana Ya itu tadi Ya Cara-caranya Berhidup Sehat Sebagai seorang remaja Yang aktif ya Oke itu Oke baik Sudah setengah jam Soal Eh Iya baik Ibu Terima kasih Ibu Kak Belet ya Untuk Jawabannya mungkin Sudah mewakili semua ya Cukup Jelas mungkin ya Dari adik-adik semua ya Jelas 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 Oke cukup jelas ya Ini karena kita Waktunya Terbatas ya Dan sudah lebih dari 20 menit Harusnya sudah selesai dari Tadi jam 4 Tapi gak apa-apa Karena mungkin Banyak sekali Hal-hal menarik Dari tadi Pemateri yang diberikan Jadi Jadi untuk Ini saya akan Akhiri Diskusi tanya-jawabnya Dan saya akan Merangkum dari kesimpulannya Sebenarnya untuk Tahap tumbuh Kembang remaja itu Di tahap tumbuh Itu artinya Terjadi pertumbuhan Kita secara fisik Dari kita yang anak-anak Menjadi Pertumbuhan fisik Yang menuju Tahap untuk dewasa Sedangkan untuk Tahap perkembangannya Itu adalah Tahap di mana Kita mencari Identitas diri kita Supaya nanti Kita menjadi seorang Yang dewasa Yang baik Dan cara untuk Menjaga kesehatan reproduksi Baik wanita Maupun laki-laki Adalah Dengan cara Gaya hidup yang sehat Jadi menghindari Namanya Yang makan-makanan Yang kurang sehat Lalu Bagaimana cara Membersihkan daerah Sekitar Organ kelaming kita Dengan baik Mohon maaf Misalnya Kalau Oke Akan saya tutup ya Untuk diskusinya Mohon maaf Kalau misalnya Saya ada Salah kata Salah Dari Yang tidak berkenan Untuk para adik-adik Saya mohon maaf Dan jika misalnya Ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Untuk ini Saya akan akhiri Saya kembalikan Ke Host Ibu Kakak Komili ya Kakak Komili Halo Wah Silahkan Kak Komili Semua ya Dari tadi kakak Juga itu belajar Karena dulu kakak Otomasi muda Belum dapat yang seperti ini Jadi kakak mengerti Oh Suami ini yang saya alami Ketika saya pengen Rasanya mau lempar Cangkir gitu Itu adalah sebuah fenomena Pada saat remaja Karena ada rasanya itu Udah marah lu Pengen teriak Rasanya gak sopan Tiba-tiba pengen lempar Barang aja seperti itu Rupanya Kakak gak Gak Mengalami itu sendiri ya Itu adalah Proses remaja Baik Terima kasih Kepada pembicara kita Yang sudah sangat Hebat Dan sangat jelas Menjelaskan kepada kita Pemaparannya Sangat mudah dimengerti Juga terima kasih Kepada Kakak Yose Juga yang sudah Memimpin jalannya acara Baik Inilah waktu yang kita Tunggu-tunggu Kakak akan umumkan Tidak Bukan Tidak Lima Penanya terbaik Tetapi Penanya terbaik Kakak umumkan dulu Nanti setelah Kita post-test dulu ya Jadi kita post-test Post-test ini adalah Untuk menguji Apakah adik-adik semua Memperhatikan Penjelasan yang tadi Kalau Kakak sih Merasa semua Memperhatikan Karena Pertanyaannya itu Sungguh banyak Jadi ada Satu poin ya Nanti kalau misalnya Kamu dapat nilai tertinggi Ternyata Kamu juga Penanya terbaik Maka kamu hanya Boleh dapat satu ya Bagi-bagi Sama temannya Tapi jangan 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 langsung mikir Siapa tahu Pertanyaan saya Paling baik gitu Tapi harus Jawab yang terbaik ya Siapa tahu Siapa tahu Kamu yang dapat Nilai terbaik Bahkan juga Dapat pertanyaan terbaik nih Oke Siap-siap ya Kakak akan share screen Ini adalah link Untuk Bentar Oke Ini adalah link Untuk Jangan dulu Jangan Ini adalah link Untuk post test kita Silahkan Semua Seperti yang kita lakukan tadi Adik-adik ketik di handphone Masing-masing Bit.ly Garis miring Remaja kuat Nah kakak akan set timer Waktunya adalah 5 menit Untuk mengerjakan Dan kakak akan langsung Umumkan Pemenang Dengan nilai tertinggi Jadi waktunya Dimulai dari Sekarang Sudah ya Sudah berjalan waktunya Tinggal 4 menit Silahkan adik-adik Masuk ke link yang kakak taruh Di screennya Masuk di handphone Masing-masing Ketikkan saja Bit.ly Garis miring Remaja kuat Kemudian silahkan Menjawab pertanyaan Yang ada di sana Dan kemudian Langsung klik Submit Oke Semoga Kemajar kuat Sudah ada 2 respons yang masuk Ayo Masih ada waktu Sekitar 3 menit lagi Sudah ada 14 15 Ini langsung nanti Kekak urutkan Dari Poin tertinggi Dan Bapak Ibu Teman-teman Ternyata Semuanya mengerti Ini Skornya tinggi-tinggi Semua dong 21 respons Sudah terekam Kalian masih punya waktu 2 menit lagi Nanti teman-teman Teman-teman yang lain Boleh tetap mengisi Tetapi setelah 5 menit ini Kakak akan langsung tutup Untuk pemenang ya Yang nanti terlambat Masih tetap boleh Masukkan Jawaban Tapi setelah 5 menit Berakhir Kakak langsung Stop dulu Untuk Pengumuman Siapa yang dapat Nilai tertinggi Oke 40 orang Sudah menjawab Dan sudah submit 48 orang Sisa waktu Masih 2 menit 53 Sangat cepat ya 56 62 Tetapi Sedikit untuk Anak UPH Anak UPH Mohon maaf Tidak akan dimasukkan Dalam pertarungan ini Jadi ini adalah Untuk teman-teman Dari luar UPH Karena anak UPH Setiap hari Sudah dapat privilege Untuk bertemu Dengan pembicara Jadi Istilahnya Bisa lah Kapan aja Bisa ketemu Dengan pembicara Jadi Pertarungan Summit ini Akan diberikan Kepada Petarung-petarung Dari luar UPH Ya Adi-adi 70 respon Satu menit lagi Kakak akan tutup Yang lain Masih bisa terus Isi nanti Tapi Untuk Pemenang undian Hanya sampai Waktu yang Kak Sebutkan Berakhir Oke Oke 30 detik 74 respon 77 78 20 Oke Kakak tutup dulu Responnya ya Nanti yang masih Mau isi Kita akan share link Di grup Tapi Kakak tutup Sekarang Oke Respon tidak bisa Diterima lagi Kakak sudah menerima 82 orang Sementara Kakak menghitung 10 orang Dengan terbaik Kakak akan Panggil Kak Yoce Untuk mengumumkan 5 Orang Penanya Terbaik Jadi Kakak Over ke Kak Yoce dulu ya Kakak mau periksa Dulu nih 10 nilai Tertinggi Silahkan Kak Yoce Baik Bentar Oke ya Saya lari Sebentar ya Oke untuk yang pertama Itu untuk Rio ya Rio dari 19 tahun Dari STT Intim Makassar Nanti Rio Jangan Untuk Para peserta Yang nanti mendapatkan Dopres Jangan keluar dulu Dari Grup WA ya Karena nanti Untuk Kita memberikan Hadianya Bisa kita kontak Dari Grup WA tersebut ya Lalu yang kedua Angelia Diyah Sukmarini Dari Universitas ESA Unggul Lalu Yang ketiga Itu Nurwahida Fitriani 16 tahun Dari SMA Negeri 1 Kelapanunggal Oke Lalu Ada lagi Klaresan Lovena 19 tahun Lalu yang terakhir Adalah Cantika Dui Putri Mendrova 15 tahun Dari SMA Negeri Matauli Selamat Untuk Ada-ada Yang mendapatkan Dole Prize Nanti Saya juga Minta tolong Untuk Tidak Meninggalkan Grup WA Karena nanti Untuk Memudahkan Kami Mendistribusikan Hadiahnya Terima kasih Sebentar ya Kak Yocer Ini Jawabannya Pada 15 Semua Jadi Kakak Urutkan Dari yang Paling Submit ya Karena Jawabannya Pada 15 Semua Berarti Pada Perhatikan Semua Jadi Kakak Akan Urutkan Dari Yang Bener-bener Submit Lebih cepat Tapi Kalau Lebih cepat Submit Hanya Dapat 13 Tidak Juara Juga Ya Teman-teman Oke Baik Yang Pertama Adalah Yang 15 Oke Wai 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 Ini Pejuang UPH Banyak Masuk Ternyata Terakhir Mereka Ngerti Di Akhir Oke Yang Pertama Ada Atas Nama Putri Tamala Pani Dari Universitas Cendana Nusa Cendana Oke Dari Rote Endao NTT Kemudian Yang Kedua Nanti Kita Akan Umumkan Lagi Di Grup WA Siapa Tahu Kelewat Karena Kakak Akan Ngomong Cepat Cepat Yang Kedua Ada Cantika Dwi Putri Dia Dapat Ini Ya Kak Dapat Jawaban Terbaik Ya Kak Iya Oke Berarti Cantika Dapat Lagi Yang Kedua Kemudian Dialihkan Kepada Amelia Sinta Dewi Dari Stikas Dr. Subandi Jember Selamat Ya Kemudian Yang Ketiga Ada Amelia Setiawati Dari Poltecas Kemencas Bandung Oke Kemudian Yang Keempat Ada Maria Maria Lepang Angelina Tadi Ikutan Nggak Dari Stikas Awal Bros Tadi Kedapatan Juara Terbaik Nggak Nggak Belum Oke Nggak ya Berarti Maria Lepang Angelina Sebagai Orang Keempat Kemudian Melda Catherine Anetai Dari Universitas Persada Indonesia Jakarta Sebagai Orang Kelima Kemudian Selanjutnya Ada Intan Ayu Nur Aini Dari Universitas Jember Sebagai Orang Yang Keenam Kemudian Orang Yang Ketujuh Adalah Banyak Banget Dapat 15 Tapi Banyak UPH Nya Juga 14 14 Oke 12 14 15 Oke Bu Kalau dia Tidak Ada Instansinya Bisa Kah Ada Atas Nama Fitri Suwai Dari Sorong Papua Tapi Tidak Ada Instansinya Ini Apakah Fitri Ini Anak Sekolah Atau Apakah Kalau Di Luar 19 Tahun Out Ya 19 Tahun Bu Oke Fitri Di Institusi Mana Fitri Lagi Masih Calon Maba Bu Oke Good Fitri Orang Yang Ketujuh Ya Selanjutnya Adalah Gisela Putri Ayu Laksita Orang Kedelapan Kemudian Yang Keselanjutnya Adalah Ini 15 15 Lika Pati Kawa Dari Universitas Patimura Ambon Oke Selanjutnya Ini Adalah Orang Yang Kesembilan Lika Orang Yang Kesembilan Ya Selanjutnya Udah Berat Sih Oke Sembilan Terakhir Terakhir Adalah Atas Nama UPH 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 Akhirnya Nomor Sepuluh Adalah Adelia Nuna Aisyah Sebagai Orang Kesepuluh Dengan Demikian Kita Udah Dapat Sepuluh Pemenang Terbaik Nanti Kita Akan Umumkan Lagi Lewat Whatsapp Dan Nomor Whatsapp Yang Sudah Kalian Gunakan Di Dalam Pendaptaran Akan Kita Konfirmasi Nanti Untuk Kemudian Kita Kirimkan Pulsa Semilai Rp50.000 Dengan Demikian Berakhir Sudah Acara Kita Saya Masih Meminta Kesediaan Adik-adik Teman-teman Semuanya Untuk Mengisi Evaluasi Tentang Kegiatan Kita Ini Gimana Kegiatan Ini Sudah Berlangsung Apakah Kalian Senang Dengan Topiknya Dengan Pembicara Dengan Materi Yang Disampaikan Mohon Bantuan Adik-adik Untuk Kembali Mengisi Link Ini Di B.ly Garis Miring Remaja Depan Oke Ini Boleh Diisi Ber Nanti Juga Boleh Sekarang Juga Boleh Tapi Kaka Saranin Sekarang Supaya Nanti Nggak Kelupaan Kalau Udah Selesai Udah Ya Dapat Pusat 50 Jadi Lupa Oke Kakak Kasih 2 Menit Untuk Mengisi Sebentar Isiannya Cuman Singkat Tentang Materi Yang Sudah Kamu Terima Dan Bagaimana Menurutmu Penyampaian Materi Hari Ini Kalau Adik Senang Berarti Nanti Kakak Semuanya Itu Akan Bikin Acara Lagi Kalau Nggak Senang Kita Bikin Lagi Tapi Kita Perbaiki Dengan Lebih Baik Sesuai Dengan Saran Yang Sudah Adik Kasih Hari Ini Makanya Kita Sangat Butuh Evaluasi Dari Adik Oke Kakak Kasih 2 Menit Ya Di Titik Ly Garis Miring Remaja Depan Oke Sambil Adik Adik Isi Kakak Boleh Minta Tolong Semua Kameranya Dibuka Kita Mau Foto Dulu Sekarang Itu Kalau Webinar Tidak Hits Kalau Kalian Tidak Buka Kamera Lalu Berfoto Upload Ke Instagram Ya Kan Apalagi Remaja Remaja Udah Ikut Webinar Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Wow Karena Biasanya Ikut Webinar Itu Mamanya Tepapannya Seharian Duduk Depan Komputer Hari Ini Remaja Tidak Mau Kalah Ya Kan Kita Juga Webinar Remaja Ini Bukan Generasi Milenial Lagi Ini Sudah Generasi Z Ya Kan Ibu Kakak Lia Dari Tadi Kakak Komil Perhatikan Background Sudah Ganti Berapa Kali Oke Baiklah Kalau Begitu Teman-teman Mahasiswa Bantu Kakak Komil Untuk Ambil Gambar Ya Karena Kakak Komil Ini Sudah Generasi Yang Agak Lama Jadi Kakak Serahkan Kepada Generasi Yang Lebih Muda Untuk Mengambil Foto Silahkan Tampilkan Senyum Yang Termanis Kalau Bisa Kalahkan Senyum So Dan Hari Ini Oke Siapa Nih Mahasiswa Yang Ambil Foto Johnny Oh Johnny Yuk Kakak Johnny Boleh Kasih Instruksi Ada 1 2 3 Oh Ada Ribuan Halaman Zoom Ternyata Jadi Kita Bersabar Ya Teman-teman Ada Banyak Halamannya Nanti Kak Johnny Sampai Capek Intercepture Silahkan Kakak Johnny Dengan Instruksinya Oke Pada Slide Pertama Kita Ambil Gambarnya 1 2 3 Oke Pindah Ke Slide Kedua 1 2 3 Slide Kediga 1 2 3 Masih Ada Beberapa Yang Belum Buka Kameranya Mohon Untuk Buka Kameranya 1 Pada Slide Keempat 1 2 3 Slide Keterakhir 1 2 3 Udah Semua Oke Terima kasih Kakak Johnny Sudah Mengambil Ratusan Slide Udah Capek Thank you Pak Johnny Terima Kasih Teman-teman Semua Adik-adik Dari seluruh Indonesia Yang Sudah Datang Hari Ini Kakak Kembali Mengucapkan Terima Kasih Atas Partisipasi Kalian Semoga Ilmu Yang Sudah Kalian Dapatkan Hari Ini Berguna Bagi Kalian Juga Juga Nanti Bagi Sesama Kalian 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 Bisa Kasih Tahu Kalau Misalnya Mereka Mengeluh Ini Kenapa Kalian Bisa Kasih Tahu Dari Pengetahuan Yang Kita Dapat Bersama Hari Ini Kakak Juga Mau Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pembicara Ada Kakak Liat Kakak Bima Dan Kak Lydia Juga Moderator Kak Yose Yang Sudah Membantu Kita Hari Ini Mendapatkan Lebih Banyak Pengetahuan Dan Wawasan Dengan Demikian Berakhirlah Acara Kita Terima Kasih Adi Adi Semua Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Akan Datang Bye 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 Terima Kasih Panitia Semangat Semua Remaja Indonesia Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Panitia Yang Hebat Hebat Terima Terima kasih.